Yankes terkejut karena meskipun batu unsur sihir itu berharga, dia tidak mau membawanya. Di sampingnya, Zansiang telah memberikan sebuah tas sulaman yang indah kepada Lou Yushuang. Yushuang, Tuan punya banyak tas seperti ini, jadi ini untukmu. Mata Yankes membelalak saat dia mengeluarkan sebuah buku dan memberikannya kepada Lou Yushuang. Yushuang, aku mungkin tidak membawa batu elemen sihir apapun, tapi aku punya buku bagus untukmu. Guru Yan, kamu bahkan memberikan ini padanya. Li Guangyi menatap buku yang diberikan Yankes kepada Lou Yushuang dengan kaget. Lou Yushuang hanya perlu melihat sekilas ekspresi Li Guangyi untuk mengetahui bahwa buku ini tidak sederhana jadi dia bergegas menolaknya. Guru Yan, saya tidak bisa menerima buku ini. Aku memintamu untuk menerimanya jadi terima saja. Yankes memasukkan buku itu ke tangan Lou Yushuang dan membelalakkan matanya lagi. Di sampingnya, Zansiang berkata, Yushuang, Guru Yan juga gurumu, jadi karena ini adalah hadiah ucapan selamat untukmu, tidak ada salahnya menerimanya. Kembalilah dan persiapkan terlebih dahulu sementara Guru Yan dan aku berdiskusi dengan Akademi tentang bagaimana mengatur kultifasi dan studimu. Ya, terima kasih Guru Yan. Terima kasih Guru San. Lou Yushuang membungkuk hormat sebelum meninggalkan panggung penilaian. Lou Yushuang tahu bahwa ada siswa lain yang akan melanjutkan penilaian tetapi saat dia meninggalkan panggung penilaian dan meninggalkan area barisan depan, banyak pebisnis dan orang terkenal bergegas ke arahnya. Kartu nama jatuh ke tangan Lou Yushuang seperti butiran salju dan di telinganya terdengar berbagai pujian dan undangan. Tentu saja, ada juga berbagai jaminan sponsor dan pendanaan. Akhirnya, karena hal itu mempengaruhi penilaian selanjutnya, pihak Akademi keluar untuk menghentikannya yang memperbolehkan Lou Yushuang meninggalkan Aula Kultifasi Elemental. Saat Lou Yushuang meninggalkan Aula Kultifasi Elemental, banyak pebisnis bergegas keluar lagi. Aula Akademi langsung menjadi kosong. Bagi sebagian besar pebisnis, siapa di antara siswa di kelas lanjutan Aula Kultifasi Elemental yang akan memiliki masa depan cerah daripada Lou Yushuang? Jika mereka mengenal Lou Yushuang sekarang, mereka mungkin akan mengenal seorang guru sihir hebat atau bahkan kaisar iblis di masa depan. Yun Mo mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat Lou Yushuang digiring keluar. Siswi yang selalu diinjaknya itu justru menjadi satu-satunya yang menerima tepuk tangan dan sorak-sorai. Saat dia memikirkan bagaimana Lou Yushuang berdiri di atas kepalanya dan apa yang dikatakan Lou Yushuang kepadanya sebelum dia naik panggung, hatinya mulai terbakar oleh rasa cemburu. Agar dia mampu memadatkan aura jahat secepat itu, dia pasti telah mengembangkan ilmu sihir. Setelah Uskup Agung mengetahui hal ini, mari kita lihat apa lagi yang dapat Anda, Lou Yushuang, lakukan. Aku tidak menyangka saudari Yue Suang memiliki pemahaman yang mendalam tentang yuan iblis. Tidak dapat dipercaya, Pang Ha berkata dengan heran. Iya, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, sama seperti dia. Yun Mo menelan kata, payudara, dengan paksa. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk di depan Pang Ha. Pang Ha nampaknya tidak peduli dengan perkataan Yun Mo sambil terus menatap kepergian Lou Yushuang. Pada saat ini, pikiran Mo Uji dipenuhi dengan adegan Lou Yushuang mengembun dan menyerap mana. Jika dia dapat mengendalikan kemampuan Lou Yushuang, ditambah dengan teknik kultivasi unsur klan Pang, dia akan dapat maju menjadi prajurit iblis. Begitu pikiran ini muncul, ia bagaikan benih yang berkecambah dan tumbuh dengan cepat di dalam hatinya. Kemudian, ia tumbuh liar seperti rumput liar. Lou Yushuang bahkan tidak tahu bagaimana ia berhasil melarikan diri dari kerumunan. Yang ia tahu adalah ketika ia sampai di kediamannya, tangannya penuh dengan kartu nama. Kakak Mo, begitu dia kembali ke kediamannya, Lou Yushuang terbangun sepenuhnya. Alasan mengapa dia dikenal sebagai jenius nomor satu di seluruh akademi adalah karena kakak Mo ini. Dengan kata lain, siapapun yang bersama Big Brother Mo ini akan dianggap jenius. Sebenarnya, Mo Uji mendengar suara Lou Yushuang saat dia membuka pintu. Hanya saja dia tidak ingin bergerak. Memang ada sedikit energi di sini. Ini adalah jenis energi yang mirip dengan energi spiritual. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakannya untuk kultivasi. Mo Uji pernah melihat kultivator iblis sebelumnya dan kultivator iblis menggunakan energi spiritual untuk berkultivasi. Itu bukan energi iblis, juga bukan Yuan iblis di sini. Sekarang Lou Yushuang memanggilnya, dia menduga Lou Yushuang seharusnya lulus penilaian kelas lanjutan. Akan aneh jika teknik kondensasi Yuan iblis yang diajarkannya kepada Lou Yushuang tidak dapat membawanya ke kelas tingkat lanjut. Mo Uji berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, Yushuang, selamat telah menjadi siswa kelas lanjutan. Lou Yushuang buru-buru berkata, Ini karena metode yang diajarkan kakak Mo kepadaku. Aku hanya menggunakan waktu yang sangat singkat untuk lulus penilaian pilihan jenius dan menjadi murid kelas lanjutan. Hanya karena guru Yankes dan guru Zansi yang ingin menerima saya sebagai murid maka saya setuju. Aku tahu bahwa guruku seharusnya adalah kamu. Mo Uji melambaikan tangannya, ini adalah keputusan yang tepat. Kau tahu bahwa aku pasti tidak akan tinggal lama di sini. Kakak Mo, aku mendapatkan batu Yuan iblis. Lou Yushuang melemparkan semua kartu nama di tangannya ke satu sisi dan menyerahkan tas sulaman di pinggangnya kepada Mo Uji. Mo Uji bahkan lebih cemas daripada Lou Yushuang. Dia meraih tas sulaman dan membukanya untuk mengambil batu Yuan iblis berwarna abu-abu gelap. Saat tangan Mo Uji menyentuh batu Yuan iblis, hatinya dipenuhi kegembiraan. Memang ada jejak energi spiritual di dalam batu Yuan iblis ini. Namun, selain energi spiritual, ada jenis energi Yuan iblis. Ini bukan pertama kalinya Mo Uji bersentuhan dengan energi Yuan iblis ini. Namun, dia masih belum tahu jenis energi apa itu. Kakak Mo, apakah benda ini berguna? Lou Yushuang bertanya dengan khawatir. Mo Uji meraih tas bordir dan menggenggam tangan Lou Yushuang rat-rat. Berguna, sangat berguna. Saya perlu berkultivasi dengan pintu tertutup. Tidak, saya perlu meneliti selama beberapa hari. Bantu saya menjaga di luar dan jangan biarkan siapapun mendekati saya. Oh ya, kalau aku tidak keluar tepat waktu, jangan kirimi aku makanan. Aku membawa banyak sekali ransum kering. Aku bisa bertahan lebih dari 10 hari tanpa masalah. Meskipun Mo Uji telah kehilangan kultifasinya, dia tidak perlu makan apapun. Lou Yushuang takut dia akan lapar jadi dia akan sering mengiriminya makanan. Dia takut jika dia tidak makan, itu akan menyebabkan masalah lain jadi dia dengan enggan menerimanya. N, kakak Mo, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Lou Yushuang selesai berbicara dan memberikan sebuah buku kepada Mo Uji. Kakak Mo, ini adalah buku yang diberikan guru Yan kepadaku. Buku ini pasti sangat berguna. Lihatlah. Baiklah, Mo Uji menerima buku itu dan bergegas menutup pintu. Saat ini, dia sangat ingin membuka cincin penyimpanannya sesegera mungkin. Baru saja, dia melihat ada sembilan batu elemen ajaib di dalam tas sulaman itu. Jumlahnya tidak banyak, tetapi energi spiritualnya hampir tidak cukup. Mo Uji tidak memiliki kultifasi apapun, tetapi selama ia memiliki energi spiritual, ia akan mampu mengedarkan meridiannya. Meskipun energi spiritual dalam batu elemen sihir sangat tipis, Mo Uji masih dipenuhi keyakinan. Alasan utamanya adalah karena ia memiliki saluran penyimpanan unsur sehingga jumlah energi spiritual yang dapat diekstraksi dari sembilan batu unsur ajaib sangat sedikit. Selama dia mengumpulkan semua energi spiritual di saluran penyimpanan unsurnya, dia akan mampu membuka cincin penyimpanannya sekaligus. Asal dia membuka cincin penyimpanannya, segalanya akan menjadi sederhana. Setelah Mo Uji berkultifasi secara tertutup, Lou Yushuang masih belum bisa tenang. Semua yang terjadi hari ini bagaikan mimpi baginya. Sebelumnya, dia hanyalah seorang siswi kelas menengah dengan hasil yang lumayan di Akademi Anjing. Jangan remehkan dia hanya karena dia nomor satu di wilayahnya. Sebenarnya, berapa banyak di antara mereka yang bisa masuk Akademi Anjing yang bukan nomor satu di wilayahnya. Dalam waktu yang singkat, dia menjadi jenius nomor satu di Akademi Anjing dan bahkan menjadi murid Yankes dan Zansiang. Dia dengan santai mengambil setumpuk besar kartu nama dan melihatnya. Di sana ada nama-nama negara pedagang utama liang, klan mi dan tokoh-tokoh utama kota Anjing. Bang, suara pintu ditendang hingga terbuka membuat Lou Yushuang yang tengah asyik berhayal dan berhayal terbangun. Dia berdiri dengan kaget sambil menatap kosong ke arah tiga orang yang masuk. Selain tiga orang yang masuk, ada beberapa orang lagi yang berdiri di luar pintu. Dekan Gu, Lou Yushuang menatap curiga pada lelaki tua yang merupakan orang terakhir dari tiga orang itu. Dia tidak mengerti mengapa Dekan Akademi membawa orang asing ke ruangannya, ruangan jenius nomor satu. Dekan Gu dapat merasakan tatapan bingung Lou Yushuang saat dia menundukkan kepalanya karena malu. Tidak peduli seberapa kuat Akademi Anjing, mereka tidak akan mampu melawan Fatikan. Sekarang orang-orang dari Fatikan sudah ada di sini, apalagi yang dapat dilakukannya. Jika dia sendirian, dia akan mempertaruhkan nyawanya tetapi dia tetap harus bertanggung jawab atas seluruh Akademi Anjing. Kamu adalah Lou Yushuang, murid yang bisa memisahkan dan memadatkan mana dalam waktu sesingkat itu dan bahkan bisa menyerapnya. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pemuda berwajah panjang sambil menatap Lou Yushuang dengan dingin. Lou Yushuang tidak mengerti apa yang sedang terjadi sehingga dia hanya bisa berkata, Ya, saya Lou Yushuang. Pria parubaya berwajah hitam lainnya mendengar konfirmasi Lou Yushuang dan segera berkata, bahwa dia pergi. Sebelum Lou Yushuang sempat menjawab, sebuah suara marah terdengar, sekalipun kamu dari Fatikan, kamu tidak bisa begitu saja datang ke Akademi Anjing dan mengambil muridku. Zansiang menyerbu dengan marah sambil menghalangi jalan Lou Yushuang. Lou Yushuang merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa ini bukan masalah kecil. Hal itu dikarenakan pria parubaya berwajah hitam yang ingin membawanya pergi itu berasal dari Fatikan dan hal itu terlihat jelas dari logo di pakaiannya. Dalam keadaan normal, siapa yang berani mengatakan tidak kepada orang-orang Fatikan. Zansiang hanyalah seorang majikan baru namun dia begitu protektif terhadapnya. Guru Zan, jangan gegabuh. Ini adalah Dewa Hukum Fatikan, Feng Lu dari negara Liang. Dekan Gu dari Akademi Anjing bergegas memperkenalkan pria parubaya berwajah hitam yang ingin membawa Lou Yushuang pergi. Setelah itu, dia menunjuk ke pemuda berwajah panjang lainnya dan memperkenalkan, ini adalah guru sihir Fatikan, Dewa Bo Luojin. Zansiang berkata dengan tenang, Dekan Gu, tidak peduli siapapun orangnya, mereka pasti tidak akan bisa merebut murid-murid Akademi Anjingku. Sebagai Dekan, tugas Anda bukanlah membawa mereka ke sini, tetapi menghentikan mereka mengambil mahasiswa kita. Beraninya kau menentang perintah Fatikan. Bawa mereka pergi juga, teriak Feng Lu yang diperkenalkan oleh Dekan Gu sebagai penguasa hukum. 582. Zansiang tertawa dingin, Fatikan memang kuat tetapi bukankah Fatikan membutuhkan alasan untuk melakukan sesuatu. Kau boleh membawa kami pergi, tapi apa alasanmu? Feng Lu berkata dengan dingin, Lou Yushuang berkolusi dengan seorang pewaris ilmu sihir dan diam-diam mengembangkan ilmu sihir. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang yang begitu jahat tidak dihukum? Karena Anda ingin melindungi pewaris ilmu sihir, tentu saja Anda akan terlibat. Jadi begitulah adanya. Hati Zansiang dipenuhi kesedihan karena bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Fatikan tertarik dengan metode pengumpulan mana milik Lou Yushuang. Dengan adanya Fatikan, bahkan hukum yang paling sempurna pun akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat yang sama, Mo Uji baru saja menyerap energi spiritual dari batu mana kesembilan ke dalam saluran penyimpanan unsurnya. Sekarang dia mendengar bahwa Fatikan ada di sini untuk membawa Lou Yushuang, dia langsung berdiri. Sebelumnya ketika dia menyampaikan metode pengumpulan mana kepada Lou Yushuang, dia sudah memikirkan hal ini. Dia berasal dari dunia kultivasi dan telah melihat banyak sekali tipu daya dan tipu daya di dunia kultivasi. Metode pengumpulan mana yang dia berikan kepada Lou Yushuang terlalu mengejutkan dan mungkin menarik perhatian orang lain. Akan tetapi, ia hanya dapat menggunakan cara ini agar Lou Yushuang dapat memasuki kelas tingkat lanjut secepatnya, sebab jika susunan mana benar-benar memungkinkannya untuk merasakan energi spiritual, ia akan dapat memusnahkan semua pengikut Fatikan di planet ini dengan lambayan tangannya. Satu-satunya hal yang tidak ia duga adalah kedatangan Fatikan begitu cepat. Lou Yushuang baru saja mengungkapkan metodenya dalam memadatkan mana dan orang-orang dari Fatikan sudah bergegas datang. Untungnya, kecepatan Lou Yushuang juga tidak lambat karena dia baru saja memasuki kelas lanjutan dan dia telah membawakannya sembilan batu mana. Tunggu, suara lain terdengar saat Yankes menyerbu seperti meriam. Kalian tidak bisa membawa pergi murid-muridku, kata Yankes tegas saat dia masuk. Feng Lu tersenyum tidak tulus dan berkata, jadi ini guru Yan. Saya hanya bisa meminta maaf, tetapi meskipun Anda adalah salah satu pelindung negara Liang, masalah Fatikan bukanlah sesuatu yang dapat Anda campuri. Feng Lu tidak mengatakannya dengan lantang karena jika Yankes bersikeras melindungi Lou Yushuang dan Zansiang, dia juga akan berani menyentuh Yankes. Tidak peduli seberapa kuat negara Liang, ia tetaplah seekor semut di hadapan Fatikan. Terlebih lagi, dia hanya seorang pelindung nasional negara Liang. Lou Yushuang tiba-tiba berkata, ketika aku sedang memadatkan mana, aku secara tidak sengaja berpikir untuk membiarkan mana memasuki saluran milikku ini. Lalu, aku menggunakan saluran ini untuk memisahkan mana. Begitulah cara aku dapat dengan cepat memisahkan dan memadatkan mana. Apa hubungannya ini dengan ilmu sihir? Selagi Lou Yushuang berbicara, dia mulai menggambar posisi saluran roh ekstrim dan saluran roh kimu. Tunggu sebentar, Zansiang buru-buru menghentikan Lou Yushuang. Yushuang, tidak mudah bagimu untuk mendapatkan ini. Ini milikmu, jadi mengapa kamu harus mengatakannya dengan lantang? Lou Yushuang mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, mereka motot mengatakan kalau aku belajar ilmu sihir, tapi hanya aku yang tahu kalau aku berhasil memadatkan mana secara tidak sengaja dan itu tidak ada hubungannya dengan ilmu sihir. Kenyataannya, Lou Yushuang telah menerima instruksi Mouji. Bagi Mouji, metode seperti itu bahkan tidak layak disebut. Itu juga karena rasa jijik Mouji terhadap metode kondensasi mana ini sehingga dia bersedia mengatakannya. Akan tetapi, hal-hal yang menurut Mouji tidak berharga, sangatlah tak ternilai harganya di tempat seperti ini. Feng Lu segera mencoba memasukkan energinya melalui saluran roh ekstrim dan dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa apa yang dikatakan Lou Yushuang ternyata benar. Metode kondensasi mana ini lebih dari seratus kali lebih baik daripada apa yang dia pelajari sebelumnya. Bukan hanya laju kondensasi mana yang lebih cepat, mana yang dipisahkan juga lebih murni dan kental. Yang lebih penting, Feng Lu tahu bahwa dia tidak menggunakan batu mana apapun tadi. Seberapa mengesankankah metode yang dapat memisahkan mana dari langit dan bumi tanpa menggunakan batu mana? Setidaknya, Feng Lu belum pernah mendengar metode seperti itu. Bagi orang-orang di sini, ada metode tetap untuk mengolah mana. Saat seseorang menggunakan metode yang salah untuk mengolah mana, kasus yang paling ringan akan lumpuh dan kasus terburuk adalah kematian. Metode Lou Yushuang hanyalah mencari kematian. Saat Feng Lu menyadari bahwa Lou Yushuang mengatakan kebenaran, dia segera berhenti menyerap mana melalui saluran roh kayu Kimu. Jika dia benar-benar mencoba menyerap mana melalui saluran roh kayu Kimu, dia akan menyadari bahwa metode ini tidak cocok untuknya. Yankes berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua juga telah melihatnya. Yushuang mengatakan yang sebenarnya, Uskup Agung adalah seorang diktator. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk menyingkirkan seorang siswa Akademi Anjing hanya karena hal ini? Pada saat ini, alat komunikasi di pinggang Feng Lu mulai berdering. Dia mengambil alat komunikasi itu dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum menutupnya. Kemudian, dia berkata kepada Lou Yushuang dengan suara tegas, kami masih menyelidiki apakah kamu membudidayakan ilmu sihir. Sebelum kami memberikan kesimpulan yang pasti, kamu tidak diizinkan meninggalkan Akademi Anjing. Dengan itu, Feng Lu berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Bo Luo Jin, yang mengikuti di sampingnya, tiba-tiba melirik Lou Yushuang sebelum mengikuti Feng Lu keluar. Presiden Gu menundukkan kepalanya dan buru-buru mengikuti di belakangnya. Zhan Xiang menatap beberapa orang yang pergi dan mengerutkan kening, saya khawatir masalah ini belum berakhir. Yushuang, tetaplah di sini dan jangan pergi begitu saja. Guru Yan dan saya pasti tidak akan membiarkan Anda dibawa pergi oleh uskup agung. Yan Ques menganggup ke arah Lou Yushuang, memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir. Baru setelah itu, dia pergi bersama Zhan Xiang. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan yang terbaik untuk membantu muridnya yang sombong ini. Setelah semua orang pergi, hal pertama yang ingin dilakukan Lou Yushuang adalah memberi tahu Mou Ji. Namun, dia melihat pintu kamar Mou Ji terbuka lebar. Mou Ji berkata kepada Lou Yushuang, aku baru saja mendengar semuanya. Guru Zhan benar, masalah ini belum berakhir. Bahkan, baru saja dimulai. Orang macam apa Mou Ji itu? Ketika dia mendengar kata-kata Lou Yushuang dan reaksi Feng Lu, dia tahu bahwa Feng Lu hanya memadatkan mana dari saluran roh kayu ekstrim. Saat dia mulai menyerap mana dari saluran roh kayu ekstrim, dia akan menyadari bahwa itu tidak akan berhasil. Jika penyerapan mana tidak berhasil, dia harus mencarinya lagi. Terlebih lagi, Mou Ji menduga bahwa alasan mengapa penguasa hukum Feng Lu pergi dengan tergesa-gesa adalah karena masalah yang mendesak. Kalau tidak, dia akan membawa Lou Yushuang pergi terlepas dari apakah dia bisa menyerap mana atau tidak. Kakak Mo, sebaiknya kau pergi dulu. Aku tidak akan mengungkapnya, kata Lou Yushuang dengan cemas. Mou Ji menggelengkan kepalanya, tidak, terlepas dari apakah kau mengungkap keberadaanku atau tidak, mereka tetap akan menemukanku. Sekarang, bukan hanya aku yang harus pergi, kamu juga harus pergi. Ayo kita tinggalkan Akademi Anjing sekarang. Kenyataannya, Mou Ji tidak khawatir sama sekali. Saluran penyimpanan unsurnya telah menyimpan sejumlah energi spiritual. Selama dia menggunakannya, dia pasti akan mampu menembus batasan pada cincin penyimpanannya. Begitu batasan pada cincin penyimpanannya dipatahkan, luka-lukanya akan pulih dengan sangat cepat. Pada saat itu, uskup agung manapun hanya akan menjadi semut di matanya. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan tempat ini, kata Lou Yushuang dengan cemas. Mou Ji tersenyum tipis, tentu saja kita bisa pergi. Aku yakin kedua orang dari uskup agung itu hanya memberimu peringatan lisan. Mereka pasti tidak akan memerintahkan Akademi Anjing untuk menjagamu. Sekalipun mereka memberi perintah, akan butuh waktu beberapa lama agar perintah itu sampai ke Akademi. Kakak Mo, maksudmu kita harus pergi sekarang? Lou Yushuang mulai mengerti. Baiklah, ayo kita pergi sekarang, kata Mou Ji tanpa ragu. Lalu kemana kita akan pergi? Lou Yushuang bingung. Dia bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Di kota Anjing, dia tidak memiliki saudara atau kenalan. Mou Ji berkata dengan tenang, ayo pergi ke rumah saudarapan. Ah, Lou Yushuang berseru sambil menatap Mou Ji dengan kaget. Saudarapan awalnya diawasi oleh uskup agung. Bukankah pergi ke rumah saudarapan sama saja dengan masuk ke dalam perangkap? Meskipun Lou Yushuang tidak mengerti mengapa Mou Ji ingin pergi ke rumah saudarapan, dia tidak mengajukan keberatan apapun. Ketanyaannya, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari uskup agung bahkan jika mereka bersembunyi di tempat lain. Satu-satunya perbedaan adalah mereka akan ditangkap beberapa hari kemudian. Seperti dugaan Mou Ji, tidak ada seorang pun yang menghentikan Mou Ji dan Lou Yushuang meninggalkan akademi. Kenyataannya, penguasa hukum uskup agung telah memerintahkan Lou Yushuang untuk tidak meninggalkan akademi. Itu setara dengan perintah yang paling ketat. Siapa yang mengira bahwa Lou Yushuang akan begitu berani mengabaikan kata-kata penguasa hukum? Mereka berdua meninggalkan akademi anjing dan dengan mudah tiba di distrik kecil tempat tinggal saudarapan. Mou Ji belum lama berada di negara liang, tetapi dia memiliki pemahaman kasar tentang situasi ekonomi negara itu. Dia tahu bahwa situasi ekonomi negara liang tidak buruk dan hukumnya lebih lengkap. Setelah tiba di distrik tempat tinggal saudarapan, dia mengetahui bahwa di negara liang juga ada orang miskin. Hanya saja dia tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Tempat ini adalah daerah kumuh. Melihat bangunan-bangunan yang runtuh, jelaslah bahwa tempat ini cepat atau lambat akan dihancurkan. Tumpukan sampah berserakan di mana-mana dan orang-orang yang berjalan di sana semuanya mengenakan pakaian lama dan compang kemping. Kakak Mo, saudarapan tinggal di gua rusak di sisi timur. Aku pernah melihat mereka sebelumnya, Lou Yushuang, yang mengikuti di belakang Mou Ji, menunjuk ke daerah yang lebih jauh dari daerah kumuh dan berkata dengan lembut. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Mou Ji mempercepat langkahnya. Alasan mengapa Mou Ji datang ke sini memang untuk bersembunyi dari Uskup Agung. Setidaknya sebelum dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia harus bersembunyi dari Uskup Agung. Ada alasan lain, yaitu untuk melindungi saudarapan pada waktunya. Metode Lou Yushuang dalam mengkondensasi mana diakui oleh Uskup Agung sebagai warisan ilmu sihir. Meskipun Lou Yushuang berkata bahwa dia tidak sengaja mengolahnya dan bahwa penguasa hukum harus pergi karena beberapa hal, Mou Ji tahu bahwa penguasa hukum akan segera mengerti. Kenyataannya, Mou Ji sangat yakin bahwa pihak lain akan segera mengerti apa yang sedang terjadi dan akan bergegas mencari Lou Yushuang. Saat mereka tidak dapat menemukan Lou Yushuang, kemungkinan besar mereka akan memikirkan saudarapan. Mou Ji tidak datang ke sini untuk bersembunyi melainkan untuk melindungi saudarapan. Mou Ji juga mendampakkan teknik penempaan fisik milik Klan Pan. Apa yang diinginkannya bukanlah semua teknik penempaan fisik milik Pan Klan. Selama dia tercerahkan oleh teknik-teknik penempaan fisik Klan Pan, dia dapat menggunakan 108 meridiannya dan saluran Wahyu Dao untuk memperoleh teknik-teknik penempaan fisiknya sendiri. Itu seperti teknik kematian abadi dan meramupil. Adapun Uskup Agung, dia tidak akan takut pada mereka begitu dia membuka cincin penyimpanannya. 583. Mou Ji dan Lou Yushuang berjalan melewati beberapa gang kotor dan melihat gua rusak yang sepi di kejauhan. Seorang anak laki-laki kurus dengan tali jerami terikat di pinggangnya membawa tas kulit ular saat ia bergegas menuju gua. Mou Ji berseru dari jauh, Pan Jie. Anak laki-laki itu berhenti sambil menatap Mou Ji dan Lou Yushuang dengan wajah penuh kebingungan dan keheranan. Bagaimana kau tahu kalau namaku Pan Jie? Anak laki-laki itu menatap Mou Ji sambil bertanya. Dia menyadari bahwa Mou Ji adalah orang yang dibantunya membeli tiket kereta tetapi dia ingat bahwa dia tidak memberi tahu Mou Ji namanya. Mou Ji menjelaskan, Lou Yushuang lah yang memberitahuku. Dia berkata bahwa saudarapan adalah duri di mata Fatikan. Sebelumnya, saya ditampung oleh Lou Yushuang tetapi sekarang dia telah menyinggung Fatikan. Kami tidak punya tempat tujuan jadi kami datang untuk mencari perlindungan kepada Anda. Aku tahu kamu sangat bersemangat. Mou Ji berhenti sejenak sambil menatap Pan Jie karena ingin tahu bagaimana Pan Jie akan menjawab. Perkataannya penuh celah dan Pan Jie hanyalah seorang anak kecil, jadi Mou Ji yakin Pan Jie tidak akan banyak berpikir. Pan Jie pernah menolongnya dan dia berasal dari klan penyihir jadi jika saudarapan benar-benar dapat menguasai teknik penempaan fisik klan penyihir, Mou Ji bermaksud menggunakan teknik kultifasinya sendiri untuk menukarkannya. Mou Ji tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain karena teknik penempaan fisik klan penyihir jelas merupakan salah satu yang terbaik di dunia abadi. Sekarang setelah dia memperoleh teknik ini, dia akan mewariskan teknik kultifasinya kepada saudarapan sehingga mereka tidak saling berhutang apapun. Sekarang, dia ingin menguji Pan Jie untuk melihat teknik kultifasi apa yang bisa dia berikan kepada saudarapan. Itu gerombolan anjing lagi. Cepat dan ikuti aku. Pan Jie berkata tanpa ragu. Mengenai apakah Mou Ji dan Lou Yushuang akan melibatkan kedua bersaudara itu setelah mereka masuk? Hal itu tampaknya tidak termasuk dalam pertimbangannya. Terima kasih banyak, Pan Jie. Kau telah menolongku sekali lagi. Mou Ji mengucapkan terima kasih padanya. Pan Jie menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Mou Ji dan Lou Yushuang sebelum memasuki gua. Pintu gua berupa perancah kayu yang diblokir secara acak di luar. Ada juga kompor sederhana di luar dan diatasnya ada panci pecah. Sebelum Mou Ji masuk, dia sudah mencium bau apek yang kuat. Udara lembab dan bau apek memenuhi udara. Bahkan orang yang sehat pun akan jatuh sakit di tempat ini, apalagi Wu-Wu yang terluka parah. Adik kecil, kau kembali. Ada ranjang kayu di sisi kanan gua. Selimut di ranjang itu bersih, dan seorang wanita yang penuh luka sedang berbaring di ranjang itu. Dia memanggil dengan lemah saat mendengar Pan Jie kembali. Saat Mou Ji melihat wanita ini, dia tahu bahwa dia adalah Pan Wu yang dilihatnya di jalan. Namun, saat ini, Pan Wu bahkan lebih lesu. Bau aneh tercium darinya. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Pan Wu tidak akan bisa bertahan lama. Meskipun dia tahu tentang situasi Pan Wu, mata Lou Yushuang tidak bisa tidak memerah ketika dia melihat penampilan Pan Wu. Adik kecil, ada yang datang. Pan Wu membuka matanya dengan susah payah. Cahaya di matanya tersebar dan redup. Pan Jie buru-buru berkata, Ya, mereka adalah dua orang teman yang kukenal. Mereka juga dikejar oleh orang-orang dari gereja. Mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi mereka bersembunyi di rumah kita. Pan Wu mendesah pelan, lalu berkata dengan tenang, Karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu tinggal di sini saja. Mou Ji buru-buru berkata, Namaku Mou Ji. Sebelumnya, Pan Jie membantuku membayar kereta kudaku. Kali ini, dia bahkan memberi kami tempat tinggal gratis. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Lou Yushuang pun buru-buru berkata, Kakak Pan Wu, aku Lou Yushuang dari Akademi Anjing. Aku benar-benar minta maaf telah merepotkan kalian berdua di sini. Pan Wu menggelengkan kepalanya, Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir kau tidak akan bisa bersembunyi di sini lama-lama. Orang-orang mereka akan segera menemukan tempat ini. Lou Yushuang melihat Pan Jie membawa baskom. Ia buru-buru mengambilnya. Kemudian, ia memeras handuk dan pergi membantu Pan Wu membersihkan wajahnya. Mou Ji berkata kepada Pan Jie, Aku ingin beristirahat di sisi kiri untuk beberapa saat. Apakah tidak apa-apa? Di tengah gua, ada tirai yang sudah usang. Di sisi kanan ada tempat tidur Pan Wu. Di sisi kiri ada sesuatu yang tampak seperti sofa. Mungkin itu digunakan oleh Pan Jie untuk beristirahat di malam hari. Kakak Mo, silakan istirahat. Aku akan membuat sup untuk adikku. Setelah itu, Pan Jie membawa tas kulit ular di kakinya keluar dari gua. Kakak Mo, aku akan menjaga kakak Pan Wu. Kau bisa beristirahat dengan tenang. Lou Yushuang tahu bahwa Mou Ji menginginkan kedamaian. Setelah Pan Jie pergi, dia berinisiatif untuk mengatakan ini. Mou Ji tidak membuang waktu. Ia berjalan ke tempat Pan Jie sedang tidur. Ia segera mulai mengalirkan aliran energi spiritual di saluran penyimpanan unsurnya. Dalam beberapa saat nafas, energi spiritual diubah menjadi untayan tipis energi unsur. Mou Ji memanfaatkan untayan energi unsur ini untuk memperkuat keinginan spiritualnya. Dalam sekejap, ia berhasil menembus batasan pada cincin penyimpanan. Setumpuk kristal abadi dibawa keluar oleh Mou Ji. Pembatasan pada cincin penyimpanan ditutup sekali lagi. Mou Ji menghela nafas lega. Dengan tumpukan kristal abadi ini, dia telah berhasil. Kristal abadi itu dengan cepat diserap oleh Mou Ji. Saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan roh Mou Ji dengan cepat terisi kembali. Energi unsur abadinya juga terisi kembali dalam waktu yang singkat ini. Mou Ji mengeluarkan pil penyembuh tingkat 5 ke atas dan menelannya. Luka-luka di tubuh Mou Ji mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam waktu 2 jam, kekuatan Mou Ji telah pulih ke tahap abadi duniawi. Meskipun luka-luka internalnya masih ada, mustahil untuk mengetahuinya dari penampilan luarnya. Mou Ji khawatir jika dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan ditekan oleh hukum langit dan bumi. Ia berganti kepakaian sederhana dan mengirimkan keinginan spiritualnya ke dunia abadinya. Pada saat yang sama, dia mengirim halaman kitab luo itu ke dunia abadinya. Dunia abadi awalnya milik Mou Ji. Sekarang setelah keinginan spiritualnya pulih, bahkan nafas ekor serangga pun tidak akan bisa luput dari perhatian Mou Ji. Sebelumnya, Mou Ji sudah tahu bahwa jiwa yang tersisa di dunia abadi miliknya belum sepenuhnya menghilang. Sekarang setelah kehendak spiritualnya memasuki dunia abadi miliknya, ia memang menemukan jiwa yang tersisa yang meringkuk di sudut. Namun, jiwa yang tersisa ini dilindungi oleh hati cendikiawan. Ia tidak dapat bergerak sama sekali. Mou Ji mencibir dalam hatinya. Jiwa ini benar-benar mampu. Ia ternyata belum mati. Mou Ji mengangkat tangannya dan mengeluarkan beberapa segel, mengunci jiwa ini di tempatnya. Mou Ji bersiap untuk membalas dendam dengan jiwa ini nanti. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa menarik keinginan spiritualnya, jiwa itu berkata dengan suara gemetar, Teman Dao, kali ini, aku, Zulai, secara tidak sengaja telah menemukan teman Dao yang kuat. Asal Dao Friend bersedia menyelamatkan nyawaku, apapun bisa didiskusikan. Aku telah menjelajahi dunia abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tahu banyak rahasia. Aku bersedia menggunakan ini untuk menukar hidupku. Mou Ji tidak berniat melepaskan jiwa ini. Jiwa ini hampir menelan Suyin dan menyebabkannya berakhir di tempat terkutuk ini. Jika bukan karena kitab Luo, dia pasti sudah mati. Akan aneh jika dia membiarkan jiwa ini pergi. Sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam pada Zulai. Tidak akan terlambat untuk membalas dendam pada orang ini setelah dia tenang. Kakak Mo, Kau, Lou Yushuang menatap Mou Ji dengan kaget. Luka-luka mengerikan Mou Ji sudah menghilang. Tidak hanya itu, Mou Ji bahkan telah mengganti pakaiannya yang compang kemping. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan pakaian-pakaian itu. Mou Ji mengambil sebuah pil dan memberikannya pada Lou Yushuang. Yushuang, berikan pil ini pada Pan Wu dulu. Baiklah, Lou Yushuang telah melihat terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya dari Mou Ji. Dia tidak bertanya dari mana pil ini berasal karena dia langsung memasukkannya ke mulut Pan Wu. Aroma obat samar-samar tercium. Bahkan Lou Yushuang, yang berdiri di samping, terkejut saat menciumnya. Saat pil itu memasuki mulut Pan Wu, pil itu berubah menjadi cairan obat yang meresap ke seluruh tubuh Pan Wu. Pan Wu yang awalnya lemah dan demam tiba-tiba berubah menjadi tunggangan dalam waktu singkat. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dengan kaget sambil melihat lengannya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya. Dia berkata dengan tidak percaya, aku baik-baik saja. Di sampingnya, Lou Yushuang bahkan lebih terdiam. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Mou Ji bukanlah orang biasa. Mungkinkah ini pil dewa? Lou Yushuang bertanya dengan suara gemetar. Mou Ji tertawa, kurang lebih begitu. Lagi pula, orang-orang dari Fatikan akan segera tiba. Pan Wu, apa rencanamu dan Pan Jie? Pan Wu buru-buru melompat dari tempat tidur dan berlutut di depan Mou Ji. Kakak, tolong selamatkan kami. Di tengah-tengah kalimatnya, dia berteriak sekali lagi. Jie, R, cepat masuk. Ketika Pan Jie mendengar panggilan saudara perempuannya, dia melesat maju bagai anak panah. Ketika dia melihat adiknya berlutut di lantai, dia bertanya dengan tatapan kosong. Kakak, kamu sudah baik-baik saja. Jie, R, cepatlah ambil warisan klan Pan kita dan berikan pada kakak Mo, kata Pan Wu tanpa ragu. Mou Ji juga terkejut. Dia bahkan belum bertanya dan Pan Wu sudah tahu apa yang dia inginkan. Mungkinkah dia seputus asa itu? Ini sungguh canggung. Tampaknya mengetahui bahwa Mou Ji sedang bingung, Pan Wu bergegas menjelaskan, klan Pan saya juga memiliki metode yang mirip dengan senior. Hanya saja warisannya menghilang dan secara bertahap menurun. Kakak Mo menggunakan satu pil untuk menyelamatkanku dari ambang kematian. Bahkan fisikku pun membaik. Tentu saja, kau orang yang sangat kaya. Warisan klan Pan milikku pada dasarnya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah beberapa bagian kecil. Aku khawatir mereka tidak akan bisa masuk ke mata kakak Mo. Mo Wu Ji berkata dengan canggung, aku memang di sini untuk bertanya apakah kamu memiliki warisan klan Pan. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan merebutnya dengan paksa. Aku telah melihat hal-hal yang lebih berharga daripada warisan klan Pan. Aku tidak akan memaksanya. Bahkan jika warisan klan Pan Anda hilang, Pan Jie telah membantu saya sebelumnya. Saya akan tetap bertindak melawan Fatikan. Pan Jie menuruti kata-kata adiknya. Ia bahkan tidak perlu Pan Wu mengulangi perkataannya. Ia meraih bangku kayu rusak di dekat pintu dan melemparkannya ke lantai. Sebuah gulungan kulit yang usianya tidak diketahui jatuh. Pan Jie meraih gulungan kulit ini dan memberikannya kepada Mo Wu Ji, kakak Mo, ini adalah gulungan kulit warisan klan Pan milikku. Mo Wu Ji menerima gulungan kulit itu tetapi tidak melihatnya. Sebaliknya, dia melihat keluar gua dan berkata dengan tenang, orang-orang dari Fatikan ada di sini. Mereka sedikit lebih lambat dari yang kuduga. 584 Memang, aku tidak salah menuduhmu. Kau benar-benar berkolusi dengan klan Pan. Seorang pria berwajah panjang melirik Lou Yus Huang dan berkata dengan dingin. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tatapannya tertuju pada Pan Wu, kamu pulih dengan cepat. Apa lagi yang harus kamu katakan kali ini? Bukankah kau bilang tidak ada lagi ilmu sihir yang tertinggal? Mengapa kau mau bersama dengan orang jenius nomor satu di bidang sihir? Mo Wu Ji mengenali pria berwajah panjang ini. Namanya Boluo Jin dan menurut perkataan Dekan Gu, dia pastilah seorang ahli iblis. Mo Wu Ji tidak mengenali pria lain yang datang bersama Boluo Jin, tetapi Boluo Jin tidak mengizinkannya mengikuti mereka ke dalam gua. Sebaliknya, dia menunggu di luar. Pan Wu mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Boluo Jin tidak keberatan dengan Pan Wu yang tidak mengatakan apapun. Kenyataannya, dia tidak merasakan apa yang tampak di permukaan karena dia sangat bersemangat. Mengapa seorang guru iblis sepertinya secara khusus mencari Lou Yushuang atas masalah sekecil itu? Motifnya sama dengan Feng Lu, yaitu ingin menggunakan metode Lou Yushuang untuk memadatkan dan menyerap mana. Setelah Feng Lu mengetahui bahwa metode Lou Yushuang tidak dapat menyerap mana, hal pertama yang ingin dilakukannya adalah mencari Lou Yushuang. Sayangnya, Uskup Agung telah tiba di kota Anjin sehingga dia tidak dapat pergi. Boluo Jin mengambil kesempatan itu untuk meminta Mo Wu Ji membawa Lou Yushuang pergi karena dia juga menginginkan teknik Lou Yushuang. Jika dia mampu memperoleh metode sejati untuk memadatkan mana dari Lou Yushuang, dia akan segera membunuh Lou Yushuang sebelum meninggalkan kampung halamannya. Bekerja untuk Uskup Agung. Kek, kalau dia sudah jadi Kaisar Iblis, apa jadinya Uskup Agung? Sekarang setelah dia melihat Lou Yushuang benar-benar bersama Saudarapan, hatinya dipenuhi kegembiraan. Ini berarti Lou Yushuang memperoleh warisan ilmu sihir sejati. Kalau tidak, mengapa dia bisa bersama dengan Saudarapan? Jangan hanya melihat bagaimana Uskup Agung menindak tegas ilmu sihir. Kenyataannya, Uskup Agung tahu bahwa warisan ilmu sihir kuno adalah teknik kultivasi tertinggi yang sebenarnya. Bahkan dasar Uskup Agung adalah warisan ilmu sihir. Dia ingin membawa pergi Saudarapan dan Lou Yushuang. Sedangkan Mouji, pemuda tak dikenal ini, tentu saja akan dibunuh. Tatapan Boluojin tertuju pada Mouji. Matanya langsung membeku saat menatap gulungan kulit kuno di tangan Mouji. Pada saat ini, bahkan tubuhnya gemetar, ini, ini adalah warisan ilmu sihir ras penyihir. Mouji melambaikan gulungan di tangannya dan berkata dengan jujur, Benar sekali, ini diberikan kepadaku oleh Panjie. Ini seharusnya menjadi warisan dari ras penyihir. Ah, rasa bahagia yang luar biasa memenuhi seluruh tubuh Boluojin. Dia tidak bisa lagi menahan kebahagiaannya saat dia mengangkat tangannya untuk mengambil gulungan kulit itu. Namun, ia langsung tertegun. Ruang di sekitarnya seakan membeku, memenjarakannya. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Mouji dengan santai memegang gulungan itu di tangannya dan berkata perlahan, Sebenarnya, ada satu hal yang salah denganmu. Metode kultifasi Lu Yushuang diajarkan olehku dan itu tidak ada hubungannya dengan ilmu sihir ras penyihir. Katakan padaku, mengapa Tuhan hukum Feng Lu tidak datang? Menurut keserakahannya, hal pertama yang seharusnya dia lakukan adalah menemukan Lu Yushuang. Uskup Agung Wudian ada di sini, tetapi dia sedang menemani Uskup Agung, jadi dia tidak bisa datang. Boluojin bisa merasakan hawa dingin di balik punggungnya. Sebagai seorang guru iblis, dia jauh lebih berpengetahuan daripada orang biasa pada umumnya. Penahanan semacam ini menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan Paus pun tidak bisa melakukannya. Pergi dan bunuh orang-orang di luar sana dan bawa aku ke Fatikan. Suara Mouji terdengar tenang, tetapi bagi Boluojin, itu terdengar seperti hukuman mati. Boluojin tanpa sadar melangkah maju. Ia terkejut saat mengetahui bahwa ia benar-benar bisa bergerak. Terlebih lagi, ia hanya bisa bergerak ke satu arah, yaitu ke arah para pengikut Fatikan. Pada saat ini, Boluojin sudah benar-benar menyerah untuk melarikan diri. Dia sangat jelas bahwa di depan seorang ahli seperti Mouji, akan menjadi lelucon jika dia mencoba melarikan diri. Boluojin mengeluarkan pisau yang sangat tipis. Dia bahkan tidak berpikir sedetik pun dan langsung mengayunkan pisau itu ke arah pria yang tertinggal di luar gua yang rusak itu. Ceritan mengerikan terdengar bersamaan dengan semburan darah. Lou Yushuang menjerit dan hampir pingsan. Di sisi lain, saudarapan memiliki ekspresi tenang di wajah mereka dan mereka bahkan memiliki sedikit kegembiraan. Meskipun Uskup Agung Gereja Montimur tidak sering datang ke negara liang, bangunan Fatikan di negara liang jauh lebih mewah daripada istana-istana di negara liang. Wilayah yang ditempatinya sangat luas dan tak terbatas. Sebuah jalan setapak batu biok putih yang lebar mengarah langsung ke Fatikan. Pada saat ini, di tengah-tengah Fatikan, duduk seorang pria yang usianya tidak diketahui. Jika dikatakan bahwa dia adalah seorang pria muda, dia memancarkan perubahan-perubahan dari seorang pria setengah baya atau bahkan seorang pria tua. Untuk mengatakan bahwa dia setengah baya, dia tidak terlihat lebih dari 30 tahun. Satu-satunya hal yang dapat menggambarkan wajahnya adalah hidungnya yang mancum dan panjang. Di sampingnya duduk seorang pria paru baya dengan mahkota di kepalanya. Di permukaan, statusnya tampak lebih tinggi daripada pria berhidung mancum yang duduk di tengah. Namun, di hadapan pria berhidung mancum ini, dia hanya bisa menjadi orang yang mengiyakan saja. Hal ini dikarenakan pria berhidung mancum ini merupakan salah satu dari dua orang paling berkuasa di muka bumi, yakni Uskup Agung Gereja Montimur, Wu Dian. Pria dengan mahkota di kepalanya adalah Raja Negara Liang, Kian Zicheng. Di Negara Liang, Kian Zicheng memang merupakan sosok yang agung dan perkasa. Di hadapan Uskup Agung Gereja Montimur, dia bukan apa-apa. Tuan Hukum Feng Lu, Akademi Anjing tampaknya tidak terlalu jauh dari sini. Mengapa Boluo Jin belum kembali? Uskup Agung bertanya dengan tenang. Feng Lu yang berwajah hitam bergegas membungkuh, menjawab Uskup Agung, bawahan juga tidak tahu. Mengapa bawahan tidak pergi ke sana untuk melihatnya? Wu Dian berkata dengan lemah, tidak perlu. Tunggu sebentar lagi. Selain itu, kirim seseorang untuk membawa saudara Pan ke sini. Kali ini saya akan menginterogasi mereka secara pribadi. Ya, Feng Lu buru-buru menjawab. Dia lebih jelas daripada siapapun betapa mengerikannya nada tenang Uskup Agung itu. Semakin tenang keadaannya, semakin marah pula Uskup Agung itu. Saat itu, tidak perlu lagi berbicara tentang membunuh Wu Dian. Bahkan jika dia ingin membantai seluruh negara Liang, itu semudah mengangkat tangannya. Tidak seorang pun dapat menentang perintah Uskup Agung. Uskup Agung adalah segalanya. Selama itu merupakan perintah Uskup Agung, mereka harus melaksanakannya tanpa syarat. Kalau tidak, hanya ada satu kata untuk mereka. Kematian. Meskipun tidak ada masalah dengan Raja Liang, dahikian Zicheng masih meneteskan keringat dingin. Unggungnya juga terasa dingin. Dia tahu bahwa Uskup Agung di depannya adalah orang yang temperamental. Itu hanya kalimat biasa untuk memusnahkan negara Liang. Namun, orang yang paling ditakuti di aula bukanlah Kian Zicheng atau Feng Lu. Melainkan dekan Akademi Anjing, Gu Cheng. Dia tidak takut kehilangan nyawanya. Dia takut Lou Yushuang benar-benar akan meninggalkan Akademi Anjing. Saat Lou Yushuang pergi, bahkan jika dia ditangkap, Akademi Anjing akan tetap tamat. Dia telah mendengar tentang kekejaman Uskup Agung ini. Du Cheng berharap Lou Yushuang tidak meninggalkan Akademi Anjing. Namun, apa yang ditakutkannya terjadi? Sebelum Feng Lu sempat meninggalkan aula, seorang pengikut bergegas ke bagian bawah aula dan berlutut, menjawab Uskup Agung. Kami baru saja menerima berita bahwa murid Akademi Anjing, Lou Yushuang, telah meninggalkan Akademi. Keberadaannya tidak diketahui. Tuan Iblis Master sudah mengejarnya. Ketika Du Cheng mendengar ini, kakinya lemas. Dia mendesah dalam hatinya karena jika surga menginginkan Akademi Anjing dimusnahkan, itu akan sia-sia bahkan jika dia memohon. Orang bisa membayangkan betapa parah konsekuensinya jika Lou Yushuang meninggalkan Akademi Anjing tanpa izin. Benar saja, wajah Wu Dian berubah serius saat dia berkata dengan dingin, turunkan perintahku segera. Bersihkan Akademi Anjing dengan darah. Jangan tinggalkan seekor semut pun. Gu Cheng tidak tahan lagi dan berlutut. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak tahu caranya. Di sampingnya, Kian Zicheng juga terkejut. Akademi Anjing adalah fondasi negara Liang. Jika Akademi Anjing dimusnahkan, negara Liang tidak akan jauh. Meskipun dia takut pada Uskup Agung Wu Dian, Kian Zicheng tidak peduli dan bergegas keluar dan berlutut. Uskup Agung, tolong tunjukkan belas kasihan. Bahkan jika Lou Yushuang itu meninggalkan Akademi Anjing, dia tidak akan bisa pergi jauh. Saya jamin saya bisa membawanya ke sini dalam waktu setengah jam. Wu Dian berkata tanpa ekspresi, pergilah. Jika kau tidak dapat membawa Lou Yushuang kembali ke masa lalu, negara Liang milikmu tidak perlu ada lagi. Adapun Akademi Anjing, harus dibersihkan dengan darah. Kau, kau tiran. Kau akan mati dengan mengerikan. Gu Cheng tahu bahwa Akademi Anjing tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Dia berdiri dan menunjuk Wu Dian sambil mengomel. Seorang pengikutnya menyerang ke depan dan menendang Gu Cheng hingga terpental jauh. Gu Cheng jatuh ke tanah sambil menunjuk Kian Zicheng dan memarahi. Dan kau, dasar orang tak berguna. Kau benar-benar membiarkan sebuah aliran sesat mengendalikan nasib negaraku, Liang. Wajah Kian Zicheng menunjukkan sedikit rasa malu. Dia bisa membuat negara Liang kaya, tetapi dia tidak bisa menghentikan Uskup Agung melakukan kejahatan di negara Liang. Usir dia keluar dan kuliti dia hidup-hidup. Bakar semua anggota keluarganya ke dalam lampu minyak. Kuliti semua orang di Akademi Anjing. Mata Wu Dian berkilat marah. Ternyata ada seseorang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati dan berani mencaci-maki dia dengan cara seperti itu. Meskipun pikiranmu sampah, setidaknya kau punya keberanian. Sebuah suara tenang menyela perkataan Wu Dian. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa beberapa orang lagi tiba-tiba muncul di aula utama tanpa mereka sadari. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berjubah biru. Kata-katanya sepertinya ditujukan kepada Guceng. Uskup Agung, dia adalah Lou Yushuang. Dan saudara-saudara Pan, Feng Lu, yang belum meninggalkan aula, segera menunjuk ke arah Lou Yushuang dan saudara-saudara Pan. Dia bahkan mengabaikan Boluo Jin. Ketika Wu Dian melihat Mo Hu Ji, matanya mengecil saat tatapannya tertuju pada Boluo Jin. Boluo Jin adalah seorang guru sihir dan salah satu bawahannya. Tentu saja, Wu Dian mengenalinya. Yang membuatnya penasaran adalah mengapa Boluo Jin begitu berani. Setelah memasuki aula, dia malah menundukkan kepalanya dan tetap diam. Bahkan Feng Lu, yang menunjuk Lou Yushuang dan saudara Pan, menyadari ada sesuatu yang salah dengan Boluo Jin. Meskipun dia selalu membawa Boluo Jin setiap kali dia pergi keluar, dia sangat menyadari ambisi Boluo Jin. Sebelumnya, dia bahkan sedikit khawatir Boluo Jin akan melarikan diri setelah memperoleh teknik Lou Yushuang. 585 Boluo Jin, kau benar-benar punya nyali. Uskup Agung ada di sini, tetapi kau tidak berlutut untuk menyambutnya. Feng Lu melihat kepala Boluo Jin tertunduk dan berteriak dengan marah. Sebagai uskup Agung Gereja Montimur, Wu Dian kejam dan tak kenal ampun. Namun, ini tidak berarti bahwa dia bodoh. Mau Uji berjalan masuk tanpa bersuara dan nada serta sikapnya tampaknya tidak membuatnya merasa dihargai. Tentu saja, dia tahu bahwa Mau Uji bukanlah orang biasa. Orang-orang, hancurkan orang fanatik ini, teriak Wu Dian dan ratusan pengikut berjubah hitam menyerbu keluar dari kedua sisi aula. Tidak ada satupun murid yang lebih lemah dari Boluo Jin dan setiap orang di antara mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Saat orang-orang ini muncul, tali hitam tak terlihat melilit Mau Uji. Meskipun Lou Yushuang adalah murid Akademi Anjing, ini adalah pertama kalinya dia melihat metode seperti itu. Bagi orang awam, ini sudah di luar nalar mereka. Mata Qian Zicheng berkedut saat dia semakin menyadari apa sebenarnya tali hitam ini. Jangan meremehkan ratusan orang di sini, karena di medan perang, puluhan ribu orang pun tidak akan cukup. Tali-tali ini dapat langsung memisahkan prajurit di medan perang dan membentuk jaring yang tidak dapat dihindari. Alasan mengapa Uskup Agung mampu memerintah suatu negara adalah karena metodenya yang mengerikan. Mau Uji bahkan tidak bergerak dan sebelum tali hitam tak kasat mata itu bisa mendekatinya, mereka tiba-tiba terhenti. Setelah itu, tali hitam tak kasat mata itu berubah menjadi anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan kembali. Lebih dari seratus anak panah tajam menembus dahi semua lelaki berjubah hitam itu tanpa kecuali, menyebabkan terbentuknya kabut darah. Tanpa suara sedikit pun, lebih dari seratus orang jatuh ke tanah. Sama seperti saat mereka keluar, tidak ada suara sama sekali. Kamu, Wu Dian tiba-tiba berdiri dan tubuhnya dikelilingi oleh kabut merah saat niat membunuh dinginnya meledak. Meski begitu, dia tidak dapat menyembunyikan rasa takut di hatinya. Sejak dia menjadi Uskup Agung, dia, Wu Dian, tidak lagi mengenal apa itu rasa takut. Di matanya, dia adalah surga dan dia mengendalikan kehidupan dan kematian semua orang. Asal dia mengucapkan sepatah kata saja, siapapun, bahkan seorang raja, harus mati. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ketakutan dan kematian. Bahkan dia tidak dapat memahami metode mau uji. Rantai iblis ini terbentuk dari energi iblis sejati, dan baik senjata dingin maupun senjata api tidak dapat menghentikannya. Akan tetapi, pemuda di depannya bahkan tidak bergerak, dan rantai iblis itu berubah menjadi anak panah tajam yang melesat kembali ke arahnya. Siapa sebenarnya kau? Melihat mau uji berjalan mendekat, niat membunuh wudian meningkat. Mengangkat tangannya, beberapa bilah cahaya merah melesat ke arah mau uji. Tidak hanya itu, beberapa bola api muncul di udara, mengisi celah di sekitar bilah cahaya merah. Mau uji masih tidak bergerak sedikitpun. Entah itu bilah cahaya merah atau api, saat mereka mendekati mau uji, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan, menghilang tanpa jejak. Hanya dalam satu langkah, mau uji sudah berdiri di depan wudian, kamu adalah uskup agung gereja Montimur, wudian. Dahi wudian juga basah oleh keringat. Pada titik ini, dia tahu bahwa perbedaan antara dirinya dan pemuda di depannya bukanlah sesuatu yang dapat ditutupi oleh jarak. Pada saat ini, dia akhirnya memahami ketakutan yang dirasakan kian zi cheng dan gu cheng sebelumnya. Teman, dengan kemampuanmu, kau pasti layak duduk bersamaku di gereja Ismon. Tolonglah. Wudian menggerakkan tubuhnya ke samping, dan dengan sikap yang tampak murah hati, dia menunjuk ke kursi di sebelahnya. Enyahlah. Mau uji menendangnya, dan wudian tampak ditarik oleh kekuatan tak terlihat saat ia terlempar dari tempat duduknya, mendarat di samping kian zi cheng dan gu cheng. Bayangan kematian menyelimuti wudian, dan saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan karena datang ke anjin. Mau uji tidak duduk di kursi wudian, karena dia sama sekali tidak tertarik dengan posisi uskup agung ini. Sejujurnya, agak membosankan bagi seorang suan imortal sepertinya untuk datang ke sini untuk menindas orang-orang yang bahkan tidak sebanding dengan para kultifator. Kian zi cheng memandang wudian, yang juga basah oleh keringat dingin, dan dia tiba-tiba merasa lega. Teknik yang kamu inginkan diajarkan kepada Lou Yus Huang olehku, apakah kamu ingin mempelajarinya? Mengapa Anda tidak mencoba menyerap energi iblis dari saluran roh fase api? Apakah Anda tahu di mana saluran roh fase api itu? Aku akan mengajarimu, di sini, kata mau uji sambil menunjuk ke suatu titik di atas dan tian tengahnya. Wu Dian tanpa sadar mengikuti instruksi mau uji untuk menyerap energi iblis, dan yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan mau uji, kecepatan penyerapannya lebih dari sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Perlu diketahui bahwa sebagai paus gereja Montimur, metode kultifasi unsur yang dia gunakan secara alami tidak ada bandingannya dengan yang lain. Akan tetapi, metode kultifasi unsurnya sebenarnya tidak sebaik beberapa kata yang diucapkan oleh pemuda di depannya ini. Wu Dian bersedia menyerahkan jabatan uskup agung, dan mengakui senior sebagai guruku, Wu Dian bahkan tidak mempertimbangkan sebelum berlutut. Dia benar-benar membuang semua kehormatan dan kemuliaan sebagai uskup agung begitu saja. Mau uji bahkan tidak peduli dengan Wu Dian, karena itu hanya akan menjadi bila angin nantinya. Tatapannya tertuju pada Kian Zicheng yang sedang mengenakan mahkota di kepalanya, Anda adalah Raja Negara Liang. Kian Zicheng bergegas membungkuk, Baik, Tuanku. Mau uji berkata, apakah kau mampu memusnahkan seluruh gereja Montimur dan Barat sekarang? Kenyataannya, mau uji tidak terlalu peduli apakah gereja Montimur dan Barat dihancurkan atau tidak. Hanya saja dia hendak meninggalkan planet ini, dan saat dia pergi, gereja Montimur dan Barat masih akan ada di sini, yang tentu saja akan memengaruhi kelangsungan hidup Lou Yushuang dan kawan-kawan. Terlebih lagi, mau uji sangat muak dengan tindakan gereja Montimur yang menyeret orang di jalan. Keberadaan gereja-gereja semacam itu hanyalah tumor ganas. Fakta bahwa Kian Zicheng bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membela Akademi Anjing menunjukkan bahwa dia adalah seorang administrator yang baik. Kian Zicheng bersedia melakukannya, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Kekuatan gereja Montimur dan Barat berkali-kali lipat lebih kuat daripada pasukan negara Liang, dan ada negara-negara lain juga. Saat negara Liang mengirimkan pasukannya, negara Liang akan segera terbagi di antara yang lain, Kian Zicheng segera berlutut di tanah. Tuanku, saya, Wu Dian, bersedia menjadi garda terdepan untuk membantu negara Liang dalam memusnahkan gereja Montimur dan Barat. Wu Dian yang berdiri di samping, benar-benar berkata tanpa malu-malu. Kau tak akan punya kesempatan, mau ji mengangkat tangannya dan bila angin melesat keluar. Setetes darah muncrat keluar, dan orang yang telah berkuasa selama bertahun-tahun ini teriris menjadi dua oleh bila angin mau ji. Tuan, itu karena seorang murid bernama Yun Mo dari Akademi Anjing memberitahuku tentang Lou Yushuang, Feng Lu, yang bingung harus berbuat apa, tahu bahwa jika dia tidak melindungi dirinya sendiri, dialah yang akan mati selanjutnya. Mau Ji bahkan tidak peduli untuk melihatnya saat dia melepaskan beberapa bila angin lagi. Feng Lu, Bo Lu Wo Jin dan beberapa pengikut lainnya semuanya dibunuh oleh Mau Ji. Setelah melakukan semua ini, Mau Ji mengeluarkan pedang panjang dan menyerahkannya kepada Kian Zicheng, pergi dan lawan mereka, dan pada saat yang sama, sebarkan berita tentang kemunculanku. Jika ada negara yang berani menghentikan Anda, Anda dapat langsung menghancurkan negara itu. Pedang ini dapat membunuh apa saja, tidak peduli seberapa jauh jarak lawan, tidak peduli seberapa banyak pengawal lawan, tidak peduli seberapa kuat lawan, asal kau ingin membunuh lawan, kau tinggal mengacungkan pedang panjangmu ke arahnya. Sekalipun puluhan ribu pengikut menyerangmu, kau masih dapat mengacungkan pedang panjangmu. Di hadapan pedang panjangku, apapun yang menghalangi jalanmu akan berubah menjadi abu. Pedang panjang ini berisi seutas keinginan spiritual Mau Ji. Di tempat ini, Mau Ji percaya bahwa dengan bantuan pedang panjang ini, pasukan Kian Zicheng pasti akan mampu menghancurkan perlawanan dari gereja Mormon. Adapun negara-negara itu, jika mereka mendengar bahwa negara liang ingin menghancurkan gereja Mormon timur dan barat, mereka pasti tidak akan menghentikannya, dan bahkan mungkin membantu mereka. Baik, Kian Zicheng menerima perintah. Kian Zicheng dengan gembira menerima pedang panjang dari Mau Ji dengan kedua tangannya, suaranya bergetar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka kalau Mau Ji berbohong, karena dia melihat dengan jelas cara yang digunakan Mau Ji tadi, dan itu sudah pasti merupakan teknik dao tertinggi. Mau Ji berkata dengan acu tak acu, aku akan berkultivasi secara tertutup di sini, dan aku tahu siapa yang telah dibunuh oleh pedang panjang ini. Jika kau berani menggunakannya untuk membunuh orang tak bersalah, atau menggunakan pedang panjang ini untuk menghancurkan negara-negara yang tidak menghentikanmu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ya, ya, saya pasti akan mengingatnya. Unggung Kian Zicheng kembali basah oleh keringat dingin. Ia benar-benar ingin menggunakan pedang panjang ini untuk menghancurkan beberapa musuhnya, tetapi kata-kata Mau Ji membuatnya menghilangkan pikiran itu. Keberadaan macam apa uskup agung gereja Montimur itu? Di hadapan pemuda ini, dia bahkan tidak sebanding dengan seekor semut, jadi apa raja negara liang itu? Kamu boleh pergi dulu. Kalau sudah selesai, segera datang dan temui aku di sini. Aku akan tinggal di sini selama setengah tahun, dan jika kau masih belum menghancurkan gereja Mormon Timur dan Barat dalam waktu setengah tahun, maka aku tidak akan bisa membantumu lagi, kata Mau Ji kepada Kian Zicheng. Dia telah melihat teknologi di sini, dan meskipun dia belum melihat senjata api itu, namun jika teknologi suatu negara mencapai tingkat seperti itu, senjatanya pasti tidak terlalu buruk. Mengenai jarak, itu tidak pernah menjadi masalah bagi peradaban teknologi. Ketika Kian Zicheng mendengar bahwa Mau Ji hanya memberinya waktu setengah tahun, dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Baginya, ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Selama dia dapat menghancurkan gereja Mormon Timur dan Barat, negara Liang akan menjadi salah satu negara terkuat di planet ini. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktu setengah tahun ini sebaik-baiknya. Terima kasih banyak kepada tuanku karena telah menyelamatkan Akademi Anjing milikku. Setelah Kian Zicheng pergi, dekan Akademi Anjing, Gu Cheng, bergegas datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mau Ji berkata, sebagai seorang dekan, kamu harus memiliki hati yang adil. Bahkan jika Anda mengirim Lou Yushuang ke Fatikan untuk dibunuh, dan melindungi Akademi Anjing, Akademi ini tidak akan lagi menjadi Akademi yang sama. Kamu bisa kembali dulu, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini. Gu Cheng sudah tahu bahwa tindakannya tidak pantas, dan jika bukan karena Mau Ji, Akademi Anjing tetap akan hancur. Dia sudah kehilangan keberanian untuk menutup semua jalan mundur, dan kali ini, ketika dia kembali, dia pasti akan memundurkan diri dari jabatannya sebagai dekan. Orang-orang di Aula Fatikan mulai pergi, dan hanya Mau Ji, Lou Yushuang dan saudara Pan yang tersisa. Mau Ji kemudian berkata, saya yakin kalian semua tahu bahwa saya bukan dari planet ini, dan saya hanya lewat saja. Hanya saja aku tidak bisa mengolah teknik dauku di sini. Tentu saja, jika kamu mau belajar, aku masih bersedia mengajarkannya kepadamu. 586 Tuan, adikku dan aku bersedia mengikutimu. Panjie masih muda, tetapi dia bukan orang bodoh. Dengan kemampuan yang dimiliki Mau Ji, mengikuti Mau Ji pastilah merupakan hal yang baik. Kakak Mo, aku juga bersedia mengikutimu. Lou Yushuang berkata dengan tergesa-gesa. Jika Mau Ji tidak mengatakan bahwa dia tidak akan menerimanya sebagai murid, dia pasti akan memanggilnya sebagai gurunya. Mau Ji berkata dengan canggung, bukannya aku tidak ingin mengajak kalian. Sebenarnya, aku sendiri juga akan meninggalkan tempat ini, dan aku tidak tahu harus kemana. Bukan tidak mungkin dia akan binasa dalam kehampaan. Setelah mengatakan ini, Mau Ji memikirkan sesuatu dan berkata, bagaimana kalau begini, aku akan memberi kalian tiga cincin penyimpanan dan mengajari kalian cara berkultivasi selama tiga bulan. Sumber daya kultivasi di tiga lingkaran ini cukup bagi Anda untuk berkultivasi hingga ke lingkaran besar tahap abadi di bumi. Apakah Anda dapat naik level atau tidak akan bergantung pada lingkungan di sini. Ada banyak harta karun, batu roh dan kristal abadi di dunia abadi Mau Ji. Itu lebih dari cukup bagi tiga orang untuk berkultivasi hingga ke lingkaran abadi bumi. Satu-satunya hal yang membuat Mau Ji khawatir adalah bahwa setelah saudara Pan dan Lou Yushuang mencapai lingkaran besar tahap abadi duniawi, mereka tidak akan dapat naik ke dunia abadi. Karena dia telah pulih ke tingkat bumi abadi, dia tidak merasakan tekanan hukum langit dan bumi, dia juga tidak merasakan tarikan dari alam yang lebih tinggi. Apa itu cincin? Panjie bertanya dengan rasa ingin tahu. Mau Ji membuka tangannya dan beberapa kursi giyok muncul. Sementara mereka bertiga masih dalam keadaan terkejut, Mau Ji menyuruh mereka duduk dan mulai memberikan pengetahuan kultivasi. Baru-baru ini, peristiwa terbesar di planet Heavenly Crow adalah bahwa negara Liang telah mempertaruhkan kecaman universal dan benar-benar mengirimkan pasukan untuk menantang gereja Mont Timur dan Barat. Banyak orang mengira Kian Zicheng gila. Kalau dia tidak gila, kenapa dia melakukan hal yang begitu ingin bunuh diri? Di mata semua orang, negara Liang akan segera menjadi setitik debu dalam sejarah planet Heavenly Crow. Beberapa negara kecil ingin mengambil hati-fatikan dan mengirim pasukan untuk menghentikan kerajaan Liang. Tak lama kemudian, negara-negara kecil ini menjadi kota kerajaan Liang, dan dianeksasi oleh kerajaan Liang. Serangan bertubi-tubi negara Liang menyebabkan beberapa negara besar panik. Mereka segera mengumpulkan pasukan dan bersiap untuk melawan negara Liang begitu mereka menyerbu. Yang membuat negara-negara besar merasa aneh adalah selama mereka tidak menghalangi negara Liang, negara Liang pasti tidak akan mengirim pasukan untuk menyerang. Tampaknya mereka benar-benar hanya ingin berurusan dengan Fatikan. Dia tidak akan membiarkan masalah itu memengaruhinya jika itu bukan urusannya. Lebih jauh lagi, masih ada gereja yang agung dan berkuasa. Sekalipun mereka tahu bahwa kerajaan Liang tidak dapat menghancurkan Fatikan, mereka masih rela melihat Fatikan menderita pukulan. Banyak negara berhenti mengirim pasukannya, karena mereka menunggu Fatikan menghancurkan kerajaan Liang dengan kekuatan yang menghancurkan. Tak lama kemudian, berbagai negara menyadari ada yang tidak beres. Negara Liang tidak segera dihancurkan. Tidak hanya itu, kemanapun pasukan Liang Guo pergi, gereja Mon dimusnahkan. Banyak sekali umat beriman Fatikan mulai beralih ke negara Liang, dan kekuatan negara Liang berkembang pesat. Lebih jauh lagi, negara itu benar-benar telah menjadi negara yang memegang kekuasaan dan tidak harus bergantung pada pihak lain untuk bertahan hidup di bawah gereja. Beberapa negara mulai gelisah. Tidak ada negara berdaulat yang bersedia membiarkan Fatikan berdiri di atas kepala mereka. Sekarang setelah negara Liang mengirimkan pasukannya, Fatikan tidak tampak lagi sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Ketika negara Liang menggantung kepala-kepala gereja Mon Timur Wu Dian di luar kota Anjin, negara-negara lain tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mereka mengirim pasukan untuk menghadapi gereja Mon Timur dan Barat. Realitas sekali lagi memberi mereka pukulan telak. Kekuatan gereja Mormon Timur dan Barat jauh dari apa yang dapat mereka tangani. Meskipun kepala gereja Mon Timur, Wu Dian dibunuh oleh negara Liang, kekuatan gereja Mon Timur yang tersisa masih memiliki metode mereka sendiri, dan segera, mereka berhasil menekan pasukan dari berbagai negara. Hanya pasukan negara Liang yang terus menyerbu gereja Mon. Jika ada ahli dari gereja Mon yang berani menghalangi pasukan negara Liang, mereka akan langsung dimusnahkan. Pada titik ini, beberapa negara mulai mencari negara Liang untuk membentuk aliansi. Negara Liang tidak menolak negara manapun yang datang mencari aliansi. Bahkan, mereka tidak mengajukan permintaan apapun karena mereka langsung mengirim pasukan untuk membantu. Dengan bantuan negara Liang, aliansi berbagai negara dengan cepat tumbuh lebih kuat. Gereja Mon Timur juga hancur dengan sangat cepat. Tentara sekutu dari berbagai negara segera menghancurkan gereja Mon Timur, dan bertempur untuk memasuki wilayah gereja Mon Barat. Ada dua gereja besar di planet Heavenly Crow, dan gereja East Mon hanyalah salah satunya. Di sisi lain planet Heavenly Crow, ada gereja Mon Barat, yang bahkan lebih kuat dari gereja Mon Timur. Meskipun gereja Mon Timur dan gereja Mon Barat memiliki status yang sama, pada kenyataannya, fondasi gereja Mon Barat jauh lebih stabil, dan kekuatannya jauh lebih tersembunyi. Terlebih lagi, terdapat perbedaan yang lebih besar antara gereja Mon Barat dan gereja Mon Timur. Para pemimpin gereja Mon Barat semuanya ditunjuk oleh gereja Mon Barat. Istana gereja-gereja Mon Barat sebesar kota berukuran sedang. Ketika dia mendengar bahwa negara kecil Liang benar-benar ingin memusnahkan gereja Mon Timur dan Barat di wilayah gereja Mon Timur, uskup agung gereja Mon Barat, Bin Lansi, benar-benar tidak menaruh perhatiannya. Negara kecil tanpa ilmu sihir berani mengatakan bahwa mereka ingin memusnahkan gereja Mon Timur dan Barat. Di mata Bin Lansi, orang-orang bodoh itu tidak takut. Jadi, meskipun negara Liang sedang bertempur dengan sengit, dia bahkan tidak mau repot-repot memberi perintah. Ini karena dia sangat yakin bahwa gereja Mon Timur pasti akan memusnahkan negara Liang dari planet ini. Akan tetapi, ketika dia mendengar bahwa Wu Dian dibunuh oleh negara Liang, dan negara Liang telah memusnahkan gereja Mon Timur, dan bahkan menyerang wilayahnya, dia sedikit terkejut. Negara kecil yang fana pasti tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika teknologi negara ini lebih maju, itu tidak akan cukup untuk memusnahkan gereja Ismon. Bin Lansi yang semula tidak mau bergerak, memutuskan untuk maju sendiri ketika mendengar Wu Dian terbunuh dan negara Liang sedang menginvasi wilayahnya. Sebelum dia bisa membawa pengikut gereja Mon Barat untuk menghadapi pasukan penyerang negara Liang, penguasa hukumnya yang paling setia, Jin Hongye, sudah bergegas datang dengan berita terbaru. Menyadari tangan Jin Hongye sedikit gemetar, Bin Lansi mengernyit pelan, Hongye, bagaimanapun juga kau adalah salah satu master sihir agung yang paling kuat di bawahku. Dilihat dari kelihatannya, gereja Ismon hanya berpura-pura saja. Wu Dian telah terbunuh, apa yang perlu dikhawatirkan dengan pasukan yang hanya manusia biasa? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja secara langsung. Iya, iya, uskup agung, seolah-olah kata-kata Bin Lansi memiliki pengaruh, nada bicara Jin Hongye sedikit tenang. Pada saat yang sama, ia menarik napas dalam-dalam sebelum melaporkan, negara Liang telah bersekutu dengan 46 negara dan telah memusnahkan 6 negara di bawah gereja Mon Barat. Ada juga 11 negara yang telah mengkhianati kita dan membunuh semua pengikut gereja Mon Barat di wilayah mereka. Di antara mereka, Master Sihir Agung Han Hao, Hui Ziseng, Ping Jie. Semuanya terbunuh. Jumlah pengikut yang berada di bawah level Master Sihir Agung juga terbunuh. Selain itu, Qian Feng Shan dari Sekte Iblis juga terbunuh. Pada saat ini, pasukan sekutu telah tiba di luar kota Mikiku. Apa? Ekspresi Bin Lansi berubah. Selain terkejut dengan kematian beberapa Master Sihir Agung, dia belum sepenuhnya kehilangan ketenangannya. Tetapi sekarang Qian Feng Shan terbunuh, dia benar-benar tidak tahan lagi. Maksudmu Qian Feng Shan terbunuh? Bin Lansi bertanya kata demi kata. Qian Feng Shan adalah anggota Sekte Iblis dan dia adalah eksistensi yang hanya berada di bawah Kaisar Iblis. Kedudukannya di gereja Mon Barat sangat tinggi dan dia tidak akan jauh lebih lemah dari Bin Lansi. Jika bahkan Qian Feng Shan dari Sekte Iblis terbunuh, maka itu pasti bukan masalah biasa. Jin Hong Yi berkata dengan hormat, Ya, Qian Feng Shan dari Sekte Iblis gereja Mon Baratku memang terbunuh. Ceritakan padaku detail bagaimana Qian Feng Shan terbunuh. Jangan lewatkan satu katapun. Suara Bin Lansi berubah tajam dan ada sedikit nada dingin di dalamnya. Sikap santainya sebelumnya telah lama menghilang. Ya, banyak orang menyaksikan kematian Qian Feng Shan dari Sekte Iblis. Raja Negara Liang, Qian Zicheng, memiliki pedang sakti tertinggi dan pedang sakti itu dapat memenggal kepala seseorang dari jarak seribu mil. Selama Qian Zicheng menggunakan pedang ajaibnya, tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba menghentikannya atau berapa banyak penjaga yang Anda miliki, mereka semua akan mati tanpa kecuali. Saat itu, Sekte Iblis Qian Feng Shan dibunuh oleh Qian Zicheng dengan satu pedang. Ketika Qian Feng Shan melihat pedang ajaib itu akan membunuhnya, dia masih ingin menghindar. Namun, tidak peduli bagaimana dia menghindar, pedang ajaib itu tetap membunuhnya dengan mudah, Jin Hong Yi menjelaskan secara rincin. Jadi maksudmu para ahli gereja Mon Barat lainnya, termasuk Wudian, juga dibunuh oleh Qian Zicheng seperti ini? Wajah Bin Lansi tampak sangat muram. Seharusnya memang begitu. Aku tidak tahu bagaimana Qian Zicheng memperoleh pedang ajaib itu. Aku menduga itu adalah harta karun ajaib peninggalan ras penyihir kuno, jawab Jin Hong Yi hati-hati. Mengapa kamu tidak membunuh orang itu ketika Qian Zicheng menggunakan pedangnya? Ketika mendengar bahwa itu adalah harta karun ajaib yang ditinggalkan oleh ras penyihir, alis Bin Lansi sedikit berkedut. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak ada gunanya. Menurut berita yang dikirim kembali, senjata apapun yang menyerang Qian Zicheng tidak akan bisa mendekatinya. Mereka akan diblokir oleh riak tak terlihat dan jatuh ke tanah, jawab Jin Hong Yi. Bin Lansi mengangguk, dari kelihatannya, orang ini memang memperoleh warisan ras penyihir. Setelah mengatakan ini, Bin Lansi terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata, pergi dan undang guru spiritual Hong Guang ke sini. Kota Miki merupakan tempat asal gereja Mon Barat. Tindakan defensif di sini tidak terlalu kuat. Tiga kata, gereja Mon Barat, adalah penghalang terbesar. Siapa yang berani menyerang kota Miki? Namun, pada saat ini, ada pasukan yang jumlahnya hampir 1 juta tentara di luar kota Miki. Berdiri di garis depan pasukan adalah negara Raja Liang, Qian Zicheng, yang telah berjuang menuju ke sini dari kota Anjin. Selama beberapa bulan terakhir, Qian Zicheng selalu bertempur. Namun, matanya masih menyala dengan penuh semangat. Dia belum pernah bertarung dengan santai seperti ini sebelumnya. Meskipun dia telah bertarung terus-menerus selama beberapa bulan, selain jejak debu di tubuhnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi. Pengiriman pasukan ini membuatnya memahami sebuah prinsip. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, semua rencana tidak ada gunanya. Sekarang, dia memiliki kekuasaan absolut. Di sekelilingnya berdiri puluhan pria berjubah perang, dan mereka memiliki aura yang cukup mengesankan. Orang-orang ini bukan dari militer. Mereka adalah raja-raja negara. Pertunjukan kekuatan Qian Zicheng membuat raja-raja negara ini bersedia mengikutinya. Sebelumnya, ia mengira perkembangan teknologi planet Heavenly Crow tidaklah buruk. Paling tidak, tidak akan lebih buruk dari bumi. Ia percaya bahwa perang juga akan dilakukan dengan jet tempur, rudal, dan sejumlah senjata api. Jika saatnya tiba, ia hanya perlu menggunakan pedangnya untuk membunuh kepala musuh. Tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran itu. Kenyataannya, di bawah kendali gereja Mont Timur dan Barat, perkembangan teknologi planet Heavenly Crow tidaklah buruk. Akan tetapi, perkembangan senjata api sangatlah lambat. Tidak perlu bicara soal rudal. Bahkan senapan pun masih dalam tahap pengembangan. Senapan itu bahkan belum mencapai skala pasukan. Karena itulah Qian Zicheng secara pribadi memimpin pasukannya untuk membunuh di sini. 587. Kakak Qian, di depan kita adalah tempat gereja Mont Barat berada, Kota Miki. Saya mendengar bahwa kota ini adalah sebuah istana dan uskup agung gereja Mont Barat, Bin Lansi, tinggal di sini. Selama kita menghancurkan Kota Miki, gereja Mont Barat akan hancur, salah satu raja yang berdiri di samping Qian Zicheng berbisik di telinganya. Sebelum Qian Zicheng sempat menjawab, seseorang berseru, seseorang berjalan di udara. Benar saja, seorang pria berwajah kelabu yang memegang sapu ekor kuda turun dari langit. Matanya penuh dengan rasa jijik saat ia dengan santai menyapu para prajurit yang berkerumun di sekitar kota. Di matanya, tidak peduli seberapa banyak prajurit yang ada, mereka tetaplah semut. Namun, saat matanya tertuju pada pedang panjang di tangan Qian Zicheng, pupil matanya mengecil. Setelah itu, dia melangkah ke arah Qian Zicheng dan pada saat yang sama, meraih pedang panjang di tangan Qian Zicheng. Jika Qian Zicheng tidak mengalami perang selama beberapa bulan, dia akan terkejut dengan metode seperti itu. Setelah beberapa bulan berperang, kepercayaan diri Qian Zicheng telah meningkat. Ketika dia melihat laki-laki itu melangkah ke arahnya, dia buru-buru menghunus pedang panjang di tangannya. Meski begitu, kecepatannya sangatlah lambat. Ketika laki-laki itu sudah berada di depannya, barulah ia menghunus pedang panjangnya. Pedang panjang itu berubah menjadi cahaya putih saat menusup ke arah pria berwajah abu-abu itu. Kuas ekor kuda milik lelaki berwajah kelabu itu menyapu sutra Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Sutra Buddha ini membentuk gelombang saat menghalangi pedang panjang itu. Serangkaian suara, kakak, terdengar saat sutra Buddha yang begelombang itu terus-menerus terkoyak. Pria berwajah kelabu di langit itu mundur karena terkejut. Ketika dia mundur keluar kota Miki, sutra Buddha miliknya akhirnya mampu menghalangi cahaya pedang panjang itu. Pedang panjang itu terbang kembali dan mendarat di tangan Qian Zicheng. Meskipun dia berada di atas angin, Qian Zicheng tetap saja terkejut. Sejak ia berangkat, ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang yang tidak dapat dibunuh oleh pedang panjangnya. Aku tidak menyangka bahwa harta karun ajaib seorang kultifator akan mendarat di sini. Tidak hanya sangat kuat, bahkan bisa dikendalikan olehmu. Pria berwajah kelabu itu tidak melanjutkan serangannya saat dia berkata dengan dingin. Mungkin pedang panjang di tangan Qian Zicheng adalah harta ajaib yang luar biasa, tetapi dia tidak terburu-buru. Di planet ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Bin Lansi memberi hormat kepada guru Hong Guang. Bin Lansi yang berkulit putih segera berjalan keluar dan membungkuk. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang mengira bahwa Uskup Agung Gereja Mon Barat akan begitu hormat terhadap orang biasa. Tak seorang pun tahu bahwa ada seorang taois di atas pemimpin Sekte West Mon. Untungnya, pendeta Hong Guang ini tidak pernah bertanya tentang masalah Gereja Mon Barat. Dia hanya khawatir apakah Mouji dapat membantunya menemukan hal-hal yang dia butuhkan. Hong Guang menganggup dengan wajah pucat. Kau memang punya alasan untuk takut. Jika kau tidak memanggilku ke sini, mungkin kepalamu akan segera digantung di tembok kota misi. Jantung Bin Lansi berdebar kencang. Dia tahu bahwa pendeta Hong Guang ini bukanlah orang baik. Tetapi dia tahu betul bahwa Hui Guang tidak akan berbohong tentang hal ini. Terima kasih, guru, karena telah menyelamatkan hidupku. Bin Lansi buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan ketulusan. Hong Guang menganggup. Aku akan pergi melihat pedang itu. Setelah itu, Hong Guang melangkah maju lagi. Dia mengangkat tangannya untuk meraih pedang panjang di tangan Kian Zicheng. Dia sudah melihat situasinya. Selain pedang panjang ini, Kian Zicheng bahkan tidak sebanding dengan prajurit iblis. Ketika pedang pertamanya tidak membunuh Hong Guang, hati Kian Zicheng hancur. Alasan mengapa dia mampu membawa pasukannya ke sini adalah karena pedang panjang di tangannya. Sekarang pedang panjangnya tidak dapat membunuh lawannya, itu berarti dia akan mati secara tragis. Ketika Hong Guang mencengkramnya untuk kedua kalinya, Kian Zicheng bahkan tidak sempat menghunus pedang panjangnya. Telapak tangan lawannya sudah ada di depannya. Kaca, suara lembut yang tidak bisa didengar orang biasa pun terdengar. Setelah itu, Kian Zicheng merasakan tangannya mengendur. Pedang panjangnya hilang. Eh, Hong Guang tidak sesedih sebelumnya. Dia langsung mengambil pedang panjang Kian Zicheng. Namun, dia tidak senang. Sebaliknya, dia terkejut. Di permukaan tubuh Kian Zicheng, sebenarnya adalah lapisan tipis perisai kekuatan sihir. Orang macam apa dia, mampu meninggalkan perisai di sekeliling orang biasa untuk waktu yang lama. Setidaknya, dia tidak semampu itu. Jika benar-benar ada ahli seperti itu di belakang Kian Zicheng, maka dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Apapun yang terjadi, sebelum dia memahami situasinya dengan jelas, dia, Hong Guang, tidak akan pergi begitu saja seperti ini. Planet Heavenly Crow adalah planet yang dipilihnya secara khusus. Akan sangat disayangkan jika dia meninggalkannya sebelum dia memahami situasinya dengan jelas. Meskipun saudara pandan low use huang cerdas dan berbakat, mau uji terus memberikan tekniknya selama hampir lima bulan. Mau uji terus mengajarkannya selama hampir lima bulan. Mengenai seberapa banyak yang dapat dipahami setiap orang, itu bukan sesuatu yang dapat ia kendalikan. Untungnya, tidak peduli seberapa banyak yang dapat mereka pahami, mereka bertiga akan mampu melindungi diri mereka sendiri di planet ini. Mau uji tidak khawatir mereka bertiga akan menularkan tekniknya kepada orang lain. Di sini, energi spiritualnya sangat kurang. Batu-batu spiritual, kristal abadi tingkat rendah, dan pil yang diberikannya hanya cukup untuk membantu mereka mencapai tahap abadi duniawi. Bahkan jika mereka membagikan teknik mereka, mereka tidak akan dapat berkultivasi tanpa meninggalkan planet ini. Jika mereka mengandalkan energi spiritual lemah dalam batu unsur ajaib, mereka tidak akan mampu berkultivasi selama ratusan tahun. Setelah saudara pandan low use huang menjalani kultivasi tertutup, mau uji juga bersiap menjalani kultivasi tertutup. Dia masih memiliki jiwa yang hancur di dunia abadi miliknya. Selain itu, dia juga ingin meneliti teknik warisan klan Pan. Tepat pada saat ini, dia merasakan untayan energi sihir pertahanan yang ditinggalkannya pada kian si Cheng hancur. Dari sudut pandang mau uji, ahli terkuat di planet Heavenly Crow hanya sebanding dengan uskup agung Wu Dian dari gereja Montimur. Mau uji yakin bahwa bahkan Wu Dian tidak akan dapat menghancurkan energi sihir pertahanannya dengan mudah. Sekarang setelah Wu Dian terbunuh olehnya, sebenarnya ada seseorang yang dapat menghancurkan energi sihir pertahanannya. Seketika, dia merasakan bahwa pedang panjang itu tidak lagi berada di tubuh kian zi Cheng. Mau uji, yang awalnya berencana untuk berkultivasi secara tertutup, berdiri dan menghilang dari kota Anjin. Uskup Agung Bin, Anda bisa pergi dan membunuh sekarang. Namun, kirimkan orang itu dengan pedang panjang itu kepadaku. Aku akan menunggumu di tempatku. Hong Guang berbalik untuk pergi setelah menyelesaikan kalimatnya. Dia ingin meneliti batasan dan energi sihir di dalam pedang panjang itu. Dia ingin mencari tahu siapa sebenarnya yang meninggalkannya. Apakah itu peninggalan reruntuhan kuno? Atau apakah ada orang yang benar-benar datang ke planet Heavenly Crow seperti dia? Kau juga tidak perlu pergi ke sana. Suara lembut mau uji terdengar. Hong Guang segera berbalik. Teman Dao, siapa kamu? Melihat mau uji datang ke sini tanpa suara, kulit kepala Hong Guang menjadi mati rasa. Dia curiga bahwa mau uji jauh lebih kuat darinya. Bahkan dengan kekuatan mau uji, dia sebenarnya tidak merasakan reak spasial apapun. Tak lama kemudian, dia tidak lagi ragu. Mau uji membuka tangannya. Dia bahkan tidak menggunakan mantra apapun. Pedang panjang di tangannya terbang keluar dan mendarat di tangan mau uji. Senior, wajah pucat Hong Guang berubah pucat pasi. Dia menyesal telah keluar untuk terlibat dalam kekacauan ini. Benar-benar ada seorang kultifator di sini. Terlebih lagi, dia adalah orang yang sangat kuat. Mau uji melemparkan pedang panjang itu kembali ke Kian Zicheng. Teruskan saja apa yang kau lakukan. Aku akan segera pergi. Kecepatanmu agak lambat. Saat pedang panjang itu direnggut Hong Guang, hati Kian Zicheng bagaikan abu kematian. Dia tahu bahwa tanpa pedang panjang, tidak peduli berapa banyak orang yang dibawanya, mereka semua akan menjadi debu di depan gereja Mon Barat. Kemunculan mau uji yang tiba-tiba dan melemparkan pedang panjang itu kembali kepadanya membuatnya sepenuhnya mengerti apa artinya diselamatkan dari ambang kematian. Untuk diselamatkan dari pintu kematian, apalagi yang lebih cocok daripada orang di depannya. Baik, tuanku. Kian Zicheng membungku hormat. Dia sangat gembira. Salam tuanku. Semua pemimpin di sekitar Kian Zicheng membungku hormat. Mereka samar-samar sudah tahu bahwa ada ahli super di belakang Kian Zicheng. Sekarang ahli super ini telah muncul, siapa yang berani meremehkannya. Bahkan Bin Lansi pun bergegas maju. Ia membungku pada mau uji, bin lansi memberi hormat kepada guru. Mau uji sudah memiliki sedikit pemahaman tentang mana. Pada saat ini, ketika bin lansi membungku dengan hormat, dia benar-benar merasa bahwa kekuatan bin lansi jauh lebih kuat daripada wudian yang dia bunuh. Hanya saja tubuh orang ini dingin dan mengancam. Ada aura kematian yang samar-samar terlihat di sekelilingnya. Aura mematikan ini bukan berasal dari bin lansi sendiri. Sebaliknya, itu karena dia telah membunuh terlalu banyak orang. Yang lebih penting, dia tidak menanyakan alasan ketika dia membunuh orang. Itu sama sekali bukan karena tertarik. Terhadap orang ini, mau uji bahkan tidak mau repot-repot bertanya kepadanya. Dia mengangkat tangannya dan bila angin pun dilepaskan. Meskipun mau uji dengan santai mengeluarkan bila angin ini, dia tidak menyangka bin lansi akan menghindarinya. Sebenarnya, bin lansi benar-benar berhasil menghindarinya. Pedang angin ini hanya memotong salah satu lengan bin lansi. Kulit bin lansi awalnya sangat putih. Sekarang lengannya dipotong oleh pisau mau uji, wajahnya seputih selembar kertas. Meski begitu, dia tetap mendonga untuk melihat mau uji dan berkata, Guru, Hongguang selalu ingin berkomplot melawan planet Heavenly Crow. Alasan saya mendirikan gereja Westmont adalah agar suatu hari, saya bisa menghentikannya. Hah! Mau uji mengangkat tangannya dan mengirimkan cahaya pedang lainnya. Beberapa jari di tangan bin lansi yang lain menghilang. Jika itu satu-satunya alasan, maka tidak perlu mengatakan apapun. Aura mematikan di sekitar bin lansi adalah sesuatu yang jelas tidak bisa dilepaskan mau uji. Dia bahkan tidak akan mengerutkan kening jika orang seperti itu membunuh planet yang tidak bersalah. Tuan, saya juga tahu tentang planet bertipe api. Planet itu tidak terlalu jauh dari planet Heavenly Crow kita. Di sana ada harta karun yang tak tertandingi. Bin lansi berkata tanpa ragu. Ketika Hongguang mendengar kata-kata ini, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka bin lansi akan bersembunyi begitu dalam. Alasan mengapa dia ingin memurnikan planet Heavenly Crow adalah karena planet tipe api yang disebutkan bin lansi. Sebelumnya, dia mengira bahwa dialah satu-satunya yang tahu tentang planet itu. Dia tidak menyangka seorang uskup agung biasa tahu bahwa ada planet bertipe api di luar planet Heavenly Crow. Kenyataannya, saat dia tahu bahwa kekuatan mau uji jauh melampaui dirinya, Hongguang sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Sekarang rahasia terbesarnya telah terungkap oleh bin lansi, bagaimana mungkin dia bersedia menerimanya. Dia buru-buru berkata, Senior, aku tahu tempat yang memiliki manik elemen api. Saat tiga kata, manik elemen api, keluar, jantung mau uji berdebar kencang. 588 Dalam waktu sesingkat mungkin, mau uji membuat keputusannya. Ia menoleh ke Kian Zicheng dan berkata, Aku serahkan tempat ini padamu. Raja yang baik adalah raja yang membiarkan rakyatnya menjalani kehidupan yang baik. Jika tidak, Anda akan menjadi gereja Mormon Timur Barat berikutnya. Bantu aku menyampaikan surat kepada ketiga muridku. Beritahu mereka untuk berkultivasi dengan benar dan mengandalkan keberuntungan mereka sendiri di masa depan. Mereka tidak boleh belajar apapun dari agama mon. Dengan itu, mau uji meraih Hongguang dan bin lansi lalu melangkah keluar, menghilang ke dalam ruang tak berujung. Ia, Kian Zicheng akan mengingat ajaran guru abadi, meskipun sosok mau uji tidak terlihat lagi, Kian Zicheng masih berlutut di tanah dan membungkuk. Para raja di belakang Kian Zicheng juga berlutut di tanah. Setelah menyaksikan seni sakral mau uji yang mengerikan, mereka semua dipenuhi rasa takut. Kian Zicheng tidak mengecewakan mau uji. Setelah menghancurkan gereja Mormon Timur Barat, hal pertama yang dilakukannya adalah memperluas kota Anjin. Pada saat yang sama, ia membangun alun-alun terbesar di kota Anjin dan mendirikan patung mau uji di tengah-tengah alun-alun. Selain itu, pedang panjang yang diberikan mau uji kepadanya ditempatkan di sebuah monumen tinggi. Monumen ini berada di samping patung mau uji. Monumen ini sedikit lebih pendek dari patung mau uji. Ini mengingatkannya pada kata-kata mau uji untuk membiarkan rakyatnya menjalani kehidupan yang baik. Planet Heavenly Crow sangat luas dan tak terbatas. Kian Zicheng sendiri tidak akan mampu menguasai seluruh planet. Terlebih lagi, pedang panjang yang diberikan mau uji kepadanya hanya digunakan untuk memusnahkan gereja Mormon Timur Barat. Tentu saja, planet Heavenly Crow tidak hanya memiliki satu negara bagian liang. Meskipun ada banyak negara di planet Heavenly Crow, semuanya memiliki patung mau uji di ibu kota mereka untuk mengenang jasa mau uji terhadap planet Heavenly Crow. Mau uji sudah bergegas keluar dari planet Heavenly Crow. Dia sudah membuat pengaturan untuk saudara Pan dan Lou Yushuang. Sekarang, masalah di planet Heavenly Crow pada dasarnya sudah beres. Setelah mendengar tentang manik elemen api, mau uji menduga bahwa dia tidak akan kembali ke planet Heavenly Crow. Jadi, dia meninggalkan beberapa instruksi sebelum pergi. Hong Guang, yang berdiri di pesawat ulang alik mau uji, gemetar ketakutan. Hanya dari pesawat ulang alik mau uji, dia tahu bahwa mau uji jauh, jauh lebih kuat darinya. Mau uji tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia menatap Bin Lansi dan bertanya, selain planet atribut api itu, apalagi yang kamu ketahui. Dan bagaimana Anda tahu tentang planet itu? Bin Lansi masih mengkhawatirkan hidupnya, tetapi ketika dia mendengar pertanyaan mau uji, dia buru-buru berkata, saya pernah duduk di pesawat ruang angkasa, dan saya melihat planet unsur api di pesawat ruang angkasa itu. Saya punya peta posisi bintang di sini. Sambil berbicara, Bin Lansi mengeluarkan sebuah peta berisi berbagai macam koordinat ruang angkasa. Meskipun mau uji juga berkecimpung di bidang sains dan teknologi, setelah berkultivasi, ia merasa bagan bintang semacam ini sangat menyulitkan. Bagaimana benda ini bisa sesederhana dan semudah bola pemosisian langit berbintang di dunia kultivasi? Asal dia punya bola kristal, segalanya bisa diselesaikan. Mengapa dia perlu menggunakan cetak biru semacam ini dengan banyak data? Mau uji mengerutkan kening, hanya ini. Anda adalah orang yang mengolah saripati iblis, jadi bagaimana Anda bisa tahu tentang planet beratribut api? Hati Bin Lansi hancur. Kalau saja dia bukan seekor semut di hadapan mau uji, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Senior, itu karena Hongguang pernah mengajariku beberapa teknik kultivasi, jadi aku tahu satu atau dua hal. Bin Lansi berkata dengan suara gemetar. Kamu tidak berharga. Setelah berkata demikian, mau uji meraih bin lan dan hendak membuangnya. Bin Lansi berkata dengan cemas, Senior, aku masih memiliki teknik warisan ras penyihir dengan Hongguang. Sebelum Bin Lansi selesai berbicara, Hongguang telah dengan hormat menyerahkan gulungan kulit kuno kepada mau uji. Mau uji melonggarkan cengkramannya, dan gelombang energi unsur abadi meledakan meridian dan tulang bin lansi, lalu ia melemparkan bin lansi ke angkasa. Sambil menerima gulungan kulit dari Hongguang, mau uji mengamatinya dengan kehendak spiritualnya. Memang, gulungan itu sama persis dengan yang diberikan Panjie kepadanya. Hanya saja isinya berbeda. Hal ini membuat mau uji curiga bahwa wudian dari gereja Montimur juga memiliki gulungan kulit yang serupa. Namun, dia tidak berminat untuk mencarinya saat kembali. Dibandingkan dengan manik elemen api, bahkan temperamen fisiknya bisa dikesampingkan. Terlebih lagi, dua gulungan kulit yang ada padanya mungkin berisi pengenalan mengenai teknik penempaan fisik ras penyihir. Kamu tidak buruk. Di dunia kultivasi yang kecil, kamu benar-benar mampu berkultivasi hingga ke tahap abadi emas. Lagi pula, kamu adalah dewa emas yang belum mengubah energi unsur abadi apapun. Dalam hal bakat, kamu benar-benar tidak buruk. Katakan, dari mana asalmu, dan mengapa kau tinggal di planet Heavenly Crow? Setelah menyimpan barang-barang yang dibawa Hongguang, Mo Woo Ji berkata, Memang, Mo Woo Ji tidak sedang menyindir. Untuk dapat menggunakan energi spiritual untuk berkultivasi ke tahap keabadian emas tanpa mengubahnya menjadi energi unsur abadi, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Ini karena energi unsur Hongguang belum sepenuhnya diubah menjadi energi unsur abadi. Jika diubah sepenuhnya, maka Hongguang akan menjadi berkali-kali lebih kuat. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tetap seekor semut di depan Mo Woo Ji. Hongguang telah melihat kekuatan Mo Woo Ji, dan juga telah melihat metode Mo Woo Ji. Dia telah menyerah pada pikiran untuk melawan. Setelah mendengar kata-kata Mo Woo Ji, dia buru-buru berkata, Saya berasal dari planet Heavenly Harmony. Itu adalah planet kultivasi, dan tidak terlalu jauh dari sini. Jika senior ingin pergi, saya dapat membawa senior ke sini. Planet Harmony Surgawi. Ketika Mo Woo Ji mendengar beberapa kata ini, dia tiba-tiba merasa familiar. Namun, dia tidak ingat di mana dia pernah melihat nama planet ini sebelumnya. Ceritakan semua tentang asal-usulmu. Jangan ada yang terlewat, kata Mo Woo Ji tegas. Iya-iya. Saat saya kembali ke planet Heavenly Harmony, saya secara tidak sengaja bertemu dengan planet Heavenly Crow dan menemukan mananya. Mana ini dapat dipadukan dengan energi spiritual melalui metode tertentu, membentuk energi unsur yang lebih kuat. Hong Guang tidak berani menyembunyikan apapun. Jika Mo Woo Ji dapat mengatakan bahwa Hong Guang adalah dewa emas, maka kekuatan Mo Woo Ji pasti jauh lebih tinggi daripadanya. Mo Woo Ji mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuat energi unsur itu, apakah itu dapat dibandingkan dengan energi unsur abadi. Melepas celanamu dan kentut, eh. Mo Woo Ji sepertinya teringat sesuatu. Dia berseru kaget, dan langsung berkata, cepat ceritakan semua tentang asal-usulmu. Dia sudah ingat di mana dia pernah melihat Tian dan Xing sebelumnya. Dia bahkan pernah melihat nama Hong Guang sebelumnya. Hong Guang tampaknya merasakan perubahan suasana hati Mo Woo Ji. Dia buru-buru menjelaskan, setelah aku naik ke dunia abadi, karena aku menyinggung seseorang di dunia abadi, aku tidak berani tinggal di dunia abadi. Itulah sebabnya aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk pergi secara diam-diam. Untungnya, aku belum mengubah energi unsur abadiku. Kamu berbohong. Jika kamu berani mengatakan setengah kebohongan lagi, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Biarkan aku mengingatkanmu bahwa kau belum tiba di dunia abadi. Mo Woo Ji dengan dingin menyelap perkataan Hong Guang. Hong Guang merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ia merasa seolah-olah telah ditelanjangi dan dilempar di depan seseorang. Orang di depannya ini terlalu kuat. Entah karena ketelitiannya atau kekuatannya, semuanya sama saja. Senior, mohon ampun. Karena saya ditangkap dan dikurung di penjara, saya khawatir senior adalah salah satu orang yang menangkap saya. Hong Guang buru-buru memohon ampun. Ekspresi Mo Woo Ji sedikit meredah. Dia berkata dengan acu tak acu, melihat bahwa kamu tidak berbohong kali ini, aku akan memberimu kesempatan untuk menceritakan semua yang terjadi di penjara bulan sabit. Jangan coba-coba bersikap bodoh padaku. Aku tahu betul asal usulmu, Mi Hong Guang. Mendengar Mo Woo Ji mengucapkan tiga kata Mi Hong Guang, seluruh tubuh Hong Guang terasa seperti terendam dalam air es. Dia tidak menyangka bahwa orang di depannya ini tahu nama belakangnya. Tentu saja Mo Woo Ji tahu nama orang ini. Orang ini disebutkan dalam informasi yang diperolehnya dari penjara kesebelas Yong Ying. Mi Hong Guang. Kultifator dari planet Tianhe. Genius bintang 6. Kalender Yong Ying 844-7691, tanggal 2 Juni. Maju ke tahap surgawi abadi. Pada hari itu, dia memasuki penjara kesebelas Yong Ying. Sel ke-87 penjara Half Moon. Tidak bisa bicara. Ini direkam di penjara Yong Ying. Mo Woo Ji tidak percaya bahwa orang ini tidak bisa bicara. Orang ini licik seperti rubah. Dia sama sekali berbeda dengan orang yang tidak bisa bicara. Senior, junior memang bernama Mi Hong Guang. Tepat setelah aku melewati kesengsaraan petir abadi surgawi, aku dibawa ke penjara Yong Ying. Di penjara Yong Ying, saya berpura-pura tidak bisa bicara dan jujur. Saya bisa bertahan. Sampai beberapa ribu tahun kemudian, seseorang bernama Meng Yin San datang ke penjara kesebelas Yong Ying. Mo Woo Ji mengangguk, aku tahu tentang Meng Yin San. Katakan padaku, bagaimana Meng Yin San bisa keluar dari penjara kesebelas Yong Ying. Kemana dia pergi? Melihat Mo Woo Ji tahu tentang hal-hal ini, Mi Hong Guang tidak lagi terkejut. Dia buru-buru berkata, aku tidak tahu kemana Meng Yin San pergi. Namun, penjara setengah bulan memang dibuka olehnya. Dia membunuh pengendali penjara Half Moon dan membuka pintu keluar penjara Half Moon. Saat itu, banyak kultifator yang mengetahui hal ini dan mulai melarikan diri dari penjara. Saya hanyalah salah satu dari mereka. Beberapa orang tidak dapat melarikan diri dan akhirnya meninggal di kamar mereka sendiri. Mo Woo Ji berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu apa yang kau katakan. Katakan padaku beberapa hal yang tidak ku ketahui. Misalnya, mengapa Meng Yin San tidak memperbaiki penjara bulan sabit? Lalu, bagaimana Anda kembali ke sekitar planet Tianhe? Mi Hong Guang membuka mulutnya. Sayangnya, dia tidak tahu mengapa Meng Yin San tidak menyempurnakan penjara bulan sabit. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa berkata dengan cemas, aku mengandalkan peta posisi luar angkasa planet Tianhe. Setelah mengembara di luar angkasa selama ribuan tahun, akhirnya aku kembali ke pinggiran planet Tianhe. Sepanjang perjalanan, aku melihat planet Heavenly Crow. Apa yang kau lakukan di planet Heavenly Crow? Mo Woo Ji sedikit kecewa. Dia sangat penasaran dengan Meng Yin San itu. Dia ingin tahu dewa macam apa orang ini. Seorang dewa surgawi mampu membunuh begitu banyak dewa emas dan bahkan dewa suan dan menyerbu keluar dari penjara bulan sabit. Mi Hong Guang ingin berbohong. Namun, dia telah melihat seni sakral Mo Woo Ji. Dia bahkan tahu bahwa Mo Woo Ji telah memasuki penjara bulan sabit. Bagaimana dia bisa berbohong? Pertama kali aku melihat manik elemen api. Kemudian, aku berpikir untuk memurnikan planet Heavenly Crow, mengubahnya menjadi harta pertahananku sendiri. Kemudian, aku pergi untuk mengambil manik elemen api. Ketika Mo Woo Ji mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang ini benar-benar kejam. Satu pikirannya saja sebenarnya ingin miliaran orang mati bersamanya. Mo Woo Ji yakin bahwa begitu planet Heavenly Crow disempurnakan, bahkan jika semua orang di dalamnya tidak mati, planet Heavenly Crow akan tetap terbakar selama proses pengambilan manik elemen api. Kamu juga tidak punya nilai dalam hidup. Mo Woo Ji langsung mencengkeram Mi Hong Guang. Dengan semburan energi elemen abadi, bahkan roh primordial Mi Hong Guang pun terkoyak. Setelah menyimpan cincin penyimpanan Mi Hong Guang, dia melemparkan Mi Hong Guang ke angkasa. Di sini, dia bisa merasakan energi elemen api yang lemah. Dia menduga bahwa ini adalah pinggiran planet dengan manik elemen api. 589 Mo Woo Ji tidak memeriksa cincin penyimpanan Hong Guang. Berdasarkan panasnya, ia segera menemukan percikan besar. Dibandingkan dengan Mars di bumi yang hanya sekedar nama, Mars ini adalah Mars yang sesungguhnya. Seluruh tubuhnya dilalap api, dan ukurannya sangat besar. Bahkan dengan kekuatan Mo Woo Ji, dia tidak bisa mendekatinya. Dari apa yang terlihat, dia telah membunuh Mi Hong Guang terlalu dini. Menurut Mi Hong Guang, bahkan jika dia telah memurnikan planet Heavenly Crow, dia tidak akan dapat menggunakan planet Heavenly Crow untuk memasuki planet ini dengan api yang begitu mengerikan. Bahkan jika dia memulihkan kultifasinya, akan sulit baginya untuk memasuki planet ini dengan bantuan hati cendikiawan. Kecuali dia memurnikan kitab Luo, di bawah perlindungannya, dia akan dapat memasuki planet ini dan memperoleh manik elemen api. Menyempurnakan kitab Luo dan memulihkan kultifasinya bukanlah tugas yang sulit bagi Mo Woo Ji. Bagian yang sulit adalah semakin dia memandang planet ini, semakin asing yang dia rasakan. Bahkan, dia merasakan keakraban. Planet api macam apa yang dia kenal? Hanya ada satu jawaban, yaitu matahari. Dia telah hidup di bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa setengah dari alasan mengapa ada kehidupan di bumi adalah karena matahari. Hati Mo Woo Ji hancur. Tidak mungkin ini hanya kebetulan, kan? Sudah merupakan suatu kebetulan bahwa ia jatuh ke Bima Sakti, dan lebih merupakan suatu kebetulan lagi bahwa ia bertemu dengan matahari. Perlu diketahui bahwa ada banyak sekali bintang seperti matahari di galaksi Bima Sakti. Jumlahnya dihitung dalam satuan ratusan juta. Jika itu benar-benar matahari, maka tempat ini hanya berjarak 300 hingga 400 juta kilometer dari bumi. Bagi orang biasa, jarak ini adalah jarak yang tidak dapat dijangkau. Namun, bagi peralatan terbang abadi kelas 7 milik Mo Woo Ji, itu bahkan tidak dianggap sebagai jarak. Dengan kata lain, selama dia melihat matahari di sini, dia bisa kembali ke bumi kapan saja. Namun, Mo Woo Ji tidak senang. Dia tidak senang karena ini adalah matahari dan dia tidak dapat mengambil manik elemen api. Karena kalau ini benar-benar matahari, pasti buruk jadinya. Jika Hui Guang dapat menemukan planet ini, maka orang lain juga bisa. Dia tidak menyentuh planet ini, namun itu tidak berarti pembudidaya lain tidak akan menyentuhnya. Kultifator seperti Hong Guang bahkan dapat memusnahkan miliaran orang di planet Heavenly Crow. Bagaimana mungkin dia tidak bertindak hanya karena matahari adalah planet kehidupan bumi. Saat Mo Woo Ji tengah memikirkan cara melindungi matahari, bayangan sebuah kapal terbang dengan cepat mendekatinya. Mo Woo Ji melambaikan tangannya dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Dengan bantuan saluran vitalitasnya, luka-lukanya telah hilang. Jika dia tidak khawatir tentang penindasan hukum langit dan bumi, kultifasinya akan pulih ke tahap abadi suan dalam waktu sesingkat mungkin. Sekarang setelah dia menemukan seorang kultifator di luar angkasa, Mo Woo Ji sama sekali tidak takut. Paling-paling, dia akan bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya. Rekan Taoise, apakah anda kesini untuk planet api pagi? Di atas kapal terbang yang datang berdiri seorang pria jangkum dan ramping. Ketika dia melihat Mo Woo Ji, dia mengepalkan tinjunya. Mo Woo Ji telah mengalami banyak hal di dunia abadi. Saat pria ini tiba, Mo Woo Ji bisa merasakan kekuatannya, dia seharusnya adalah Dewa Emas. Energi unsur kultifator ini pasti telah sepenuhnya diubah menjadi energi unsur abadi, itulah sebabnya kekuatannya saat ini ditekan hingga tahap surgawi abadi akhir. Dari segi kekuatan, orang ini jauh lebih kuat daripada Mihongguang, yang belum berubah menjadi esensi abadi. Namun, di depan Mo Woo Ji, itu tidak cukup. Bintang api pagi, Mo Woo Ji menyimpan pedangnya dan menatap pria itu dengan ragu. Mungkinkah ini bukan matahari? Dia segera memahami bahwa meskipun itu matahari, adalah hal yang wajar bagi orang untuk menyebutnya dengan nama yang berbeda. Lelaki itu mengepalkan tangannya sekali lagi dan berkata dengan tulus, benar sekali, planet ini disebut bintang api fajar. Alasan mengapa miliaran orang dapat bertahan hidup di planet Kin Ye, yang berjarak ratusan juta mil dari sini, adalah karena bintang api pagi ini. Aku juga tahu bahwa bintang api pagi ini memiliki manik elemen api yang seharusnya tidak ada. Namun, manik ini benar-benar tidak dapat diambil. Begitu diambil, bintang api pagi akan perlahan layu. Demikian pula, planet Kin Ye juga akan turun ke dalam kegelapan dan akhirnya, semua kehidupan akan musnah. Planet Kin Ye. Mouji bergumam pada dirinya sendiri. Seketika, ia berpikir dalam hati, mungkinkah ini benar-benar bukan matahari. Melihat Mouji tidak menjawab, pria itu melanjutkan, saya berasal dari planet Kin Ye. Nama saya Min Xi. Saya telah tinggal di sini selama lebih dari 2000 tahun. Mungkinkah kau di sini untuk melindungi bintang api pagi? Seru Mouji. Min Xi mengangguk, ya, akhir-akhir ini, ada orang yang mengincar bintang api pagi. Sebagai seorang kultifator dari planet Kin Ye, saya jelas tidak bisa membiarkan siapapun menghancurkan bintang api pagi. Mungkinkah planet Kin Ye merupakan planet kultifasi? Mouji bertanya dengan bingung. Min Xi menggelengkan kepalanya, tidak, planet Kin Ye hanyalah planet fana biasa. Alasan mengapa saya mampu menjadi golden immortal adalah karena saya secara tidak sengaja menemukan pertemuan memuntungkan yang memungkinkan saya memulai jalur kultifasi. Karena akulah satu-satunya kultifator di planet Kin Ye, hanya akulah yang bisa melindungi bintang api pagi. Nada bicara Min Xi penuh dengan ketulusan, penuh dengan rasa kebenaran. Ketika Mouji mendengar ini, dia dipenuhi rasa hormat. Baik di dunia kultifasi maupun di dunia abadi, ada orang seperti Min Xi. Namun, mereka sangat langka. Meskipun Ling Gu mempertaruhkan nyawanya, itu untuk menyelamatkan ibunya. Ini adalah konsep yang sepenuhnya berbeda dari memorbankan hidup seseorang demi sebuah planet. Terlebih lagi, pengorbanan semacam ini mungkin tidak diketahui oleh orang-orang di planet Kin Ye. Cahaya mereka dilindungi oleh seseorang. Pada saat yang sama, Mouji menduga bahwa ia telah salah melihat. Bintang yang tampak seperti matahari itu bukanlah matahari. Namun, fungsi bintang ini seharusnya mirip dengan matahari. Teman Dao Min Xi, namaku Mouji. Aku ingin tahu apakah Dao Friend dapat menunjukkan kepadaku peta bintang di dekat sini. Sepertinya aku tersesat di sini. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata dengan sopan. Seolah tidak menyadari keterkejutan Mouji, Min Xi mengeluarkan bola ruang angkasa dan menyerahkannya kepada Mouji. Teman Daomo, ini buatanku sendiri. Agak kasar. Mouji buru-buru mengucapkan terima kasih dan menerima bola ruang itu. Melihat bola luar angkasa ini, dia segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ini bukan matahari. Ada 36 planet di sekitar Morning Flamestar. Ini jelas bukan tata surya. Yang membuat Mouji senang adalah bola angkasa ini bahkan memiliki arah untuk meninggalkan sistem bintang ini. Jelas, Min Xi telah berusaha keras dalam beberapa tahun ini. Teman Dao Min Xi, bisakah kamu menjual bola luar angkasa ini kepadaku? Kebetulan aku kekurangan bola angkasa seperti itu, kata Mouji malu. Dia tersesat di luar angkasa. Dengan bola angkasa ini, dia tidak akan berkeliaran tanpa tujuan di sistem bintang ini. Min Xi dapat merasakan bahwa Mouji bukanlah orang yang menginginkan manik elemen api. Ia segera berkata, apa itu bola ruang angkasa? Teman Daomo, silakan ambil saja. Mouji masih mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Min Xi, teman Dao Min, ada beberapa sumber daya kultivasi di dalamnya. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Aku akan memberikannya kepadamu. Min Xi selalu berpikir bahwa kultivasi Mouji tidak setinggi dirinya. Dia pikir Mouji paling-paling hanya seorang dewa bumi. Alasan mengapa dia bersikap sangat sopan kepada Mouji adalah karena dia selalu menjadi orang yang rendah hati. Dia bukanlah orang yang sombong. Bukan karena dia merasa tidak bisa mengalahkan Mouji. Sumber daya kultivasi yang diberikan Mouji padanya pada dasarnya tidak berguna baginya. Dia bahkan tidak melihatnya saat dia mendorongnya kembali. Teman Daomo, terima kasih banyak. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Mouji tahu apa yang dipikirkan Min Xi. Dia tertawa, mungkin itu berguna untukmu. Karena kita berteman, sudah sepantasnya aku memberimu sesuatu karena aku sudah menerima barang-barangmu. Sebagai seorang teman, Mouji tidak akan memberikan Min Xi begitu banyak barang. Dia tersentuh oleh semangat Min Xi. Pada suatu saat, dia bahkan ingin pergi ke matahari untuk melihat apakah ada yang melindunginya. Sayangnya kekuatannya tidak dapat kembali ke puncaknya. Baiklah, kalau begitu, Min Xi bisa merasakan ketulusan Mouji. Dia menerima cincin penyimpanan itu. Kehendak spiritualnya juga dengan santai menyapu cincin penyimpanan. Ketika dia melihat tumpukan kristal abadi dan pil abadi, tangannya gemetar. Dia hampir melempar vas biok di tangannya ke tanah. Setelah itu, dia buru-buru menyerahkan cincin penyimpanan itu kembali ke Mouji. Saudara Mou, tidak bisa menerimanya. Lapisan tipis keringat dingin muncul di dahinya. Sebelumnya, dia berbicara dengan tenang karena dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada Mouji. Dia tahu bahwa dia dapat menghentikan Mouji dari menyerang bintang api pagi. Tetapi sekarang setelah dia melihat barang-barang yang dikeluarkan Mouji, dia tahu bahwa dia salah. Bukan karena dia lebih kuat dari Mouji, tetapi karena Mouji jauh lebih kuat darinya. Alasan mengapa dia berkeringat dingin bukan karena dia takut Mouji akan membunuhnya. Sebaliknya, dia khawatir Mouji akan menggunakan benda-benda ini untuk mengambil manik elemen api bintang api pagi. Mouji mendorong cincin penyimpanan itu kembali ke Minzi dan berkata, Teman Daumin, kita semua adalah teman. Terimalah benda-benda ini sebagai tanda terima kasihku. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Morning Flamestar adalah bintang kehidupan planet Kin Yi. Bahkan jika tidak ada yang menjaganya, aku, Mouji, tidak akan menyentuh bintang kehidupan seperti ini. Minzi menarik napas dalam-dalam. Ia membungkuk dalam-dalam ke arah Mouji, terima kasih banyak atas kemurahan hati saudaramu. Saya selalu berpikir bahwa saya cukup kuat untuk melindungi bintang api pagi. Hari ini, dengan kedatangan saudaramu, saya akhirnya tahu bahwa kekuatan saya masih jauh dari cukup. Sebelumnya, Minzi memang berpikir seperti ini. Sungguh suatu kebetulan bahwa ia dapat kembali ke tempat ini. Biasanya, hanya kultifator dari dunia kultifasi yang akan datang ke tempat ini. Hanya ada sedikit orang abadi dari dunia abadi. Sebagai Dewa Emas, dia tidak akan takut pada kultifator manapun dari dunia kultifasi. Terlebih lagi, suhu bintang api pagi terlalu tinggi. Bahkan jika kultifator biasa ingin masuk, mereka tidak akan bisa. Alasan dia tinggal di sini adalah untuk menghentikan orang-orang yang ingin menghancurkan Morning Flamestar. Mouji melambaikan tangannya dan berkata, aku datang ke sini hanya karena kebetulan. Bukannya aku bicara terlalu banyak. Saudara Minzi, meskipun idemu bagus, kadangkala ada beberapa orang ahli dengan tingkat kultifasi tinggi yang datang ke tempat ini. Selama ada seseorang dengan tingkat kultifasi yang sama denganku, aku khawatir kamu tidak akan mampu melindungi bintang api pagi. Minzi menghela nafas, aku juga tahu itu. Hanya saja, manik elemen api bintang api pagi dibentuk oleh langit dan bumi. Anda harus tahu bahwa setelah manik elemen api terbentuk, ia akan menyatu sepenuhnya. Jika tidak ada yang menginginkannya, manik elemen api bintang api pagi akan menjadi hal yang hebat bagi planet kini. Namun sekarang, aku takut hal baik ini akan berubah menjadi hal buruk. Mo Wu Ji juga menghela nafas. Dia benar-benar tidak bisa membantu Minzi dalam hal ini. Terlebih lagi, dia yakin bahwa seiring berjalannya waktu, bintang api pagi akan hancur dan manik elemen api akan diambil alih. Dia hanya bisa berkata, Minzi, aku tidak tahu bagaimana membujukmu. Jika terjadi sesuatu di masa depan, kamu bisa datang ke toko kecilku. Aku telah membuka rumah pil bernama Tianji di Sarfon Immortal Ruins. Eh, itu tidak benar. 590. Kakak Mo, ada apa? Minzi menatap Mo Wu Ji dengan curiga. Mo Wu Ji menunjuk ke bintang api pagi yang jauh dan berkata, Teman Dao Min, kamu baru saja mengatakan bahwa manik elemen api terbentuk belum lama ini. Apakah itu berarti bahwa manik elemen api tidak terbentuk sejak awal? Ketika Minzi mendengar ini, dia berkata dengan yakin, ya, manik elemen api terbentuk kurang dari 5.000 tahun yang lalu. Apa yang salah dengan itu? Mo Wu Ji menjawab, tentu saja tidak. Manik elemen api terbentuk dari energi elemen api murni selama penciptaan dunia. Bagaimana itu bisa terbentuk dalam beberapa ribu tahun? Setelah mengetahui bahwa dunia kekalnya membutuhkan 5 manik elemen, Mo Wu Ji meneliti pembentukan 5 manik elemen. Jika dia tidak meneliti, dia tidak akan tahu. Setelah meneliti 5 manik unsur, dia menemukan bahwa kondisi untuk pembentukan 5 manik unsur sangatlah keras. Terlebih lagi, ia hanya dapat terbentuk di bawah kekacauan utama dari 5 elemen. Mustahil ia terbentuk dalam beberapa ribu tahun. Min Ji mampu berkultivasi dari planet manusia biasa hingga ke levelnya saat ini. Tentu saja, dia bukan orang bodoh. Begitu mendengar kata-kata Mo Wu Ji, dia pun tersadar. Dia berkata dengan kaget, kakak Mo, maksudmu ada. Mo Wu Ji mengangguk, benar sekali. Pasti ada energi unsur api purba di dekat sini. Energi unsur api ini sudah hampir membentuk manik unsur api. Di bawah lingkungan bintang api pagi, wajar saja jika manik unsur api ini terbentuk. Kata-kata Mo Wu Ji sangat jelas. Tidak jauh dari pinggiran bintang api pagi, ada tempat penciptaan. Setelah tempat ini hancur, energi unsur api yang hendak membentuk manik unsur api menyatu dengan bintang api fajar, membentuk manik unsur api. Kalau energi unsur api yang merembes keluar bisa membentuk manik unsur api, bukankah akan lebih banyak lagi yang tidak merembes keluar? Secara logika, jumlah yang keluar akan menjadi minoritas. Teman Daumin, kamu sudah lama tinggal di sini. Kamu bahkan menyaksikan terbentuknya manik elemen api. Apakah kamu tahu ada tempat-tempat aneh di sekitar sini? Mo Wu Ji bertanya dengan sungguh-sungguh. Min Zi telah berada di sini selama ribuan tahun. Dia jelas memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kekosongan di sekitarnya. Mendengar perkataan Mo Wu Ji, Min Zi langsung teringat sesuatu. Setelah itu, dia berkata, Saudara Mo, memang ada sesuatu. Sebelum manik elemen api muncul, saya telah menyelidiki sistem bintang api pagi. Galaksi Morning Flame awalnya memiliki 37 bintang. Kemudian, salah satu planet tiba-tiba meledak dan bagian yang utuh terlepas, sehingga hanya tersisa 36 planet. Saat itu, aku tidak terlalu memerhatikannya. Lagipula, hanya 36 yang cocok dengan jumlah roh surgawi. Kalau memang benar seperti yang dikatakan Saudara Mo, maka bisa jadi memang itu planetnya. Kalau begitu, sahabat Daumin, bisakah kau memberitahuku lokasi planet yang lolos setelah ledakan itu? Mo Wu Ji bertanya dengan cemas. Kakak Mo, kamu ingin mengejar planet itu. Tapi itu sudah ribuan tahun berlalu, Min Zi bertanya dengan kaget. Kata-kata Mo Wu Ji terlalu menggelikan. Apa tujuan budidaya? Selain bakat, ada juga kesempatan. Bagi kebanyakan orang, apa yang disebut peluang adalah sumber daya pengembangan dan beberapa peluang menguntungkan. Secara umum, di dunia kultivasi, ketika seorang kultivator menjumpai harta karun atau kesempatan besar, hal itu juga disebut keberuntungan. Bagi seorang kultivator, besarnya keberuntungan yang mereka miliki dapat menentukan prestasi masa depan mereka. Mo Wu Ji berasal dari bumi, jadi dia percaya pada kerja kerasnya sendiri. Terkadang, apa yang disebut keberuntungan dan kesempatan juga merupakan hasil kerja keras seseorang. Jika seseorang bekerja keras, maka ia akan memiliki kesempatan untuk memperoleh keberuntungan dan keberuntungan. Jika seseorang tidak bekerja keras, maka pasti tidak akan ada kesempatan. Misalnya, planet yang lolos setelah ledakan. Kebanyakan orang mendengar bahwa planet itu lolos selama ribuan tahun, jadi pada dasarnya mereka tidak punya banyak harapan. Namun, Mo Wu Ji masih ingin pergi melihatnya. Meskipun ada kultivator di luar angkasa, mereka jelas merupakan minoritas. Mungkin setelah ribuan tahun, planet yang rusak itu masih belum ditemukan oleh pembudidaya manapun, dan dia bahkan mungkin dapat menemukannya. Mo Wu Ji tertawa, teman Dao Min, aku sudah tersesat di angkasa, dan aku masih belum tahu bagaimana cara kembali ke dunia abadi. Karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan sementara saya mencari jalan kembali, mungkin lebih baik saya mencoba peruntungan saya. Min Zi segera membungkuk ke arah Mo Wu Ji, saudaramu melakukan segala sesuatunya berdasarkan moral dan prinsip, dan kamu selalu menjadi panutanku, Min Zi. Saudaramu, tolong keluarkan bola kristal angkasa itu, dan saya akan menunjukkan arahnya. Perkataan Min Zi datang dari lubuk hatinya. Dari perkataan Mo Wu Ji, dia tahu bahwa Mo Wu Ji sangat gigi dalam mengejar sumber daya dan peluang kultivasi. Dia juga bisa merasakan bahwa manik elemen api sangat penting bagi Mo Wu Ji. Tetapi meski begitu, Mo Wu Ji masih memiliki batasan dan moralnya sendiri. Ia lebih suka mencari planet rusak yang hilang ribuan tahun lalu itu, dan mencari manik unsur api purba. Dia tidak bersedia bertindak melawan Morning Flame Star, meskipun dia tahu bahwa Morning Flame Star akan dihancurkan oleh para ahli lainnya di masa mendatang. Selain itu, dia bisa merasakan rasa hormat Mo Wu Ji padanya, Mo Wu Ji dengan murah hati memberikan banyak barang kepada orang asing seperti dia. Hanya orang seperti itulah yang layak mendapatkan rasa hormatnya, Min Zi. Mengapa dia, Min Zi, melindungi Morning Flame Star? Itu karena Morning Flame Star adalah cahaya planet Kin Yi, bintang kehidupan planet Kin Yi. Dia, Min Zi, berasal dari planet Kin Yi, sudah sewajarnya baginya untuk melindungi bintang api pagi. Namun, Mo Wu Ji tidak memiliki hubungan dengan planet Kin Yi, dia tidak bersedia bertindak melawan bintang api pagi karena dia memiliki prinsipnya sendiri. Min Zi telah berinteraksi dengan para kultifator dari dunia abadi, dia tahu bahwa bagi seorang kultifator dari dunia abadi, tidak perlu berbicara tentang miliaran manusia, bahkan jika jumlah manusia di sana 10 kali lipat dari itu. Selama mereka mengincar manik elemen api, mereka tak akan peduli dengan nyawa manusia fana itu. Mo Wu Ji segera mengeluarkan bola posisi spasial yang diberikan Min Zi sebelumnya. Tanda-tanda pada bola penentu posisi spasial itu sangat jelas, di atasnya, terdapat posisi bintang api pagi, dan juga posisi 36 planet bintang api pagi, termasuk planet Kin Yi. Kehendak spiritual Min Zi meresap ke dalam bola posisi spasial, dan segera, dia menunjuk ke ruang kosong dan berkata, ini adalah rute yang diambil planet itu setelah meledak. Menurut arah ledakan planet itu, planet ini seharusnya lolos dari sistem bintang api pagi. Selagi dia bicara, Min Zi sudah menandai arah kasar pada bola penentu posisi spasial. Mo Wu Ji menyimpan bola posisi spasial, menangkupkan tinjunya ke arah Min Zi dan berkata, terima kasih banyak atas bimbingan teman Dao Min. Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia abadi di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuan, ingatlah untuk mencariku. Aku memiliki beberapa koneksi di dunia abadi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini, kita akan bertemu lagi di masa mendatang. Dengan itu, Mo Wu Ji mengeluarkan pesawat ulang aliknya dan menghilang dari galaksi ini. Melihat ke arah hilangnya Mo Wu Ji, Min Zi bergumam, orang yang aneh. Jika aku bisa kembali ke dunia abadi, aku pasti akan mengunjungi kakakmu. Pesawat ulang alik Mo Wu Ji sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, ia meninggalkan sistem bintang api pagi dan memasuki ruang baru. Perjalanan melalui angkasa itu panjang dan tak berujung. Tentu saja, Mo Wu Ji tidak akan menyanyiakan waktunya untuk bepergian. Mengikuti arah pelarian planet itu, ia memasang sebuah arai dan mengarahkan pesawat ulang aliknya untuk terbang sendiri. Di sisi lain, ia mulai memulihkan kultifasinya. Dia juga ingin tahu apakah kultifasinya akan ditekan oleh langit dan bumi. Jika ditekan oleh langit dan bumi, dia akan segera mengekang kultifasinya. Jika dia tidak ditekan oleh langit dan bumi, memulihkan kultifasinya akan menjadi hal yang baik. Setelah tubuhnya pulih, Mo Wu Ji hanya membutuhkan beberapa hari untuk memulihkan kultifasinya kembali ke tahap abadi suan. Yang membuat Mo Wu Ji terkejut dan senang adalah bahwa kultifasinya masih belum ditekan oleh langit dan bumi. Hanya ada dua kemungkinan agar kultifasinya pulih ke tahap abadi suan dan tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi. Salah satunya adalah kultifasinya berada pada level yang sama dengan dunia abadi, jadi kultifasinya tidak akan ditekan. Yang kedua, meridiannya dan teknik fana abadi tidak akan ditekan oleh langit dan bumi. Jika teknik kultifasinya tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi, maka itu akan menjadi kejutan besar baginya. Mo Wu Ji membiarkan pesawat ulang-alik terbang itu terus terbang saat ia memasuki dunia abadinya. Semenjak dia dibawa pergi oleh robekan spasial di bawah kolam abadi kondensasi jiwa, ini adalah pertama kalinya Mo Wu Ji memasuki dunia kekalnya. Sahabat Dao, tolong ampuni nyawaku. Saat Mo Wu Ji masuk, jiwa Zulai berteriak. Mo Wu Ji mengangkat tangannya dan menyimpan hati cendekiawannya. Baru kemudian dia mulai menilai jiwa yang hancur ini. Sejujurnya, bahkan Mo Wu Ji pun terkesan dengan kemampuan jiwa ini yang memadatkan tubuhnya hingga sedemikian rupa. Kau ingin melahap rekan dao ku dan bahkan memaksaku ke keadaan ini. Jika aku tidak punya trik, aku pasti sudah dibunuh olehmu. Jadi mustahil bagiku untuk mengampunimu. Aku sedang berpikir, apakah aku harus membakarmu dengan api surgawi atau menggunakan metode pemurnian jiwa untuk menghancurkanmu, kata Mo Wu Ji dengan kejam. Sebenarnya, Mo Wu Ji bahkan tidak ingin melakukan itu. Dia merasa itu merepotkan. Setelah membunuh jiwa ini, api saja sudah cukup untuk mengatasinya. Bagaimana bisa begitu merepotkan? Alasannya mengapa dia berkata demikian adalah karena dia tahu bahwa benda tua ini mempunyai beberapa rahasia. Kalau jiwa tidak punya rahasia, pasti ia tidak akan sekuat ini. Aku bisa mengajarimu teknik tempering jiwaku. Aku mengandalkan teknik ini untuk bertahan hidup sampai hari ini, Zulai bergegas berkata. Tuliskan itu untukku, Mo Wu Ji melemparkan surat biok kosong kepada Zulai. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa Zulai ini tidak punya apa-apa dibanding dirinya. Zulai bahkan tidak keberatan. Dia langsung menuliskan sebuah huruf biok untuk Mo Wu Ji. Ketika Mo Wu Ji melihat surat biok ini, hatinya dipenuhi dengan keheranan. Dunia ini begitu luas. Memang ada banyak sekali orang jenius. Untuk dapat memikirkan metode penempaan jiwa seperti itu, dia pastilah seorang jenius. Jika tidak, dia tidak akan mampu menciptakan metode kultivasi meridian. Namun, dia masih terkejut dengan metode penempaan jiwa ini. Ini jelas merupakan harta yang tak ternilai. Zulai jelas ingin menggunakan metode ini untuk menyelamatkan hidupnya. Karena metode penempaan jiwa ini hanya ada di awal, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dilihat dari penampilannya, Zulai sangat yakin bahwa selama dia mengeluarkan metode penempaan jiwa ini, Mo Wu Ji akan berkompromi dengannya. Kalau orang biasa pasti mau berkompromi. Karena ini jelas merupakan metode penempaan jiwa tingkat puncak. Begitu berhasil, seseorang akan menjadi abadi. Sayangnya, dia bertemu dengan Mo Wu Ji. Mo Wu Ji langsung menyimpan surat biok itu. Dia bahkan tidak bertanya tentang bagian selanjutnya dari teknik itu. Sebaliknya, dia berkata dengan acu tak acu, karena surat biok ini, aku tidak akan menggunakan api surgawi untuk membakarmu. Kau bisa pergi dengan tenang. Melihat Mo Wu Ji mengangkat tangannya, Zulai benar-benar panik. Dia buru-buru berteriak, Teman Dao, tolong tunggu sebentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!